Kota Surabaya dikenal sebagai pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Indonesia. Salah satu kampus negeri terbesar yang terletak di kota ini adalah Institut Teknologi 10 November, atau dikenal sebagai ITS. Terdapat berbagai program studi yang meliputi berbagai bidang keilmuan di ITS, di mana salah satunya adalah program studi Sarjana Sains Aktuaria. Program studi ini berada di bawah Departemen Aktuaria, Fakultas Sains, dan Analitika Data. Didirikan pada tahun 2018, Departemen Aktuaria telah berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program seribu aktuaris, serta pengembangan keilmuan dan penelitian aktuaria di Indonesia. Berdasarkan data dari Persatuan Aktuaris Indonesia, saat ini jumlah aktuaris yang telah mendapatkan gelar fellow aktuaris masih berada di bawah angka 500. Dengan demikian, masih dibutuhkan banyak tenaga-tenaga aktuaris handal untuk mengisi beberapa sektor pekerjaan yang berkaitan dengan keilmuan aktuaria. Departemen Aktuaria memiliki 3 ciri di ITS dibanding aktuaria yang lain, yaitu perekaman pada asuransi sayang, asuransi genjana, asuransi maritim, dan dikadat kebumian. Dan ini menjadikan hal yang baru di tingkat aktuaria di Indonesia. Selamat datang kepada seluruh peserta Aktuario Science Online Curios pada siang hari ini di hari keempat. Selamat datang kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah ditunjukkan. Link dari virtual background dapat diakses melalui intib.in.com.bg peserta ASUSJ. Kemudian, para peserta juga jangan lupa untuk mengganti somber nama sesuai dengan ketentuan yang telah ditunjukkan oleh teman-teman panitia melalui kolom chat zoom. Terima kasih. Jangan lupa, terima kasih. Ini sudah terfokus ke aktuaria dari awal. Sisi positifnya menjadi departemen baru adalah kami sering mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tidak didapatkan oleh teman-teman di departemen lain. Misalnya kuliah kamu yang rutin di awal semester, fasilitas yang cukup memadai, dan juga kemudahan di dalam akademik. Beda yang saya senangi di aktuaria adalah ekonomi, programming, serta aktuaria itu sendiri. Mengapa? Karena saya sangat tertarik untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia dengan cara mengurangi resiko tinggi yang diambil dari suatu perusahaan. Selain itu, ITS juga selalu mengembangkan jurusan aktuaria mulai dari akademik, non-akademik, fasilitas, hingga dosen yang selalu ditingkatkan tingkat pendidikannya agar kami dapat bersaing dengan aktuaris di seluruh dunia. Guna menunjang kegiatan belajar dan mengajar, maupun penelitian bagi dosen dan mahasiswa. Departemen aktuaria telah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang meliputi beberapa ruang kelas dengan kapasitas sampai dengan 50 orang mahasiswa per kelasnya. Laboratorium aktuaria yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian dan pembelajaran di bidang komputasi aktuaria. Perpustakaan yang dapat digunakan bagi mahasiswa untuk mencari buku-buku referensi dan berdiskusi. Gedung menara sains yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan mahasiswa di luar kegiatan perkuliahan. Pak ITS siap melahirkan aktuaris muda yang berkompetensi serta siap terlibat dalam industri asuransi di Indonesia. Bergabungan bersama kami di aktuaria. 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 Aktuaria ITS. Selamat datang kepada seluruh peserta aktuaria saya, Maungan Jawa. Terima kasih. Saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi link presensi yang sudah di-share di koloni chat zoom oleh teman-teman panitia. Perlu diingat bahwa mengisi link presensi merupakan syarat wajib bagi para peserta untuk mendapatkan sertifikat dari Actuarial Science on Research Coast. Jadi untuk para peserta harap diisi link presensinya. Terima kasih. ...perdagangan, industri, dan pendidikan di Indonesia. Salah satu kampus negeri terbesar yang terletak di kota ini adalah Institut Teknologi 10 November. ...atau dikenal sebagai ITS. Terdapat berbagai program studi yang meliputi berbagai bidang keilmuan di ITS. Di mana salah satunya adalah program studi sarjana sains aktuaria. Program studi ini berada di bawah Departemen Aktuaria, Fakultas Sains, dan Analitika Data. Didirikan pada tahun 2018, Departemen Aktuaria telah berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program seribu aktuaris. ...serta pengembangan keilmuan dan penelitian aktuaria di Indonesia. Berdasarkan data dari Persatuan Aktuaris Indonesia, ...saat ini jumlah aktuaris yang telah mendapatkan gelar fellow aktuaris masih berada di bawah angka 500. Dengan demikian, masih dibutuhkan banyak tenaga-tenaga aktuaris handal... ...untuk mengisi beberapa sektor pekerjaan yang berkaitan dengan keilmuan aktuaria. Departemen Aktuaria memiliki tiga ciri di ITS dibanding aktuaria yang lain. Yaitu penekanan pada asuransi sayang, asuransi benjana, asuransi maritim, dan ada kebumian. Dan ini menjadikan hal yang baru di tingkat aktuaria di Indonesia. Mahasiswa di program studi Sarjana Sains Aktuaria akan menerima pembelajaran yang telah dibentuk... ...berdasarkan kurikulum minimal aktuaria nasional dan internasional... ...serta disesuaikan dengan kebutuhan di pasar kerja. Selamat datang kepada seluruh peserta aktuaria Sains Pemerintah Kursus di siang hari ini. Saya ingatkan sekali lagi, jalan-jalan untuk menyalakan kamera... ...dan menggunakan virtual backdoor yang dapat diakses melalui... ...inputin, celest, PBG, serta ASOSC. Jangan lupa pula untuk mengganti format tamat... ...sesuai dengan ketentuan yang telah dihidupkan oleh teman-teman panitia... ...mengalui tolong jenis. Terima kasih. Saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta yang baru hadir... ...untuk jalan-jalan mengisi presensi yang sudah diserti... ...pengganti oleh teman-teman panitia. Berarti bagi para peserta bahwa mengisi presensi... ...merupakan sangat wajib untuk mendapatkan sertifikat. Maka dari itu, bagi para peserta... ...harap langsung misi ya untuk presensinya. Terima kasih. Misalnya kuliah kamu yang rutin di awal semester... ...fasilitas yang cukup memadai... ...dan juga kemudahan di dalam akademiku. Beda yang saya senangi di aktuaria adalah... ...ekonomi, programming, serta aktuaria itu sendiri. Mengapa? Karena saya sangat tertarik untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia... ...dengan cara mengurangi resiko tinggi yang diambil dari suatu perusahaan. Seperti itu, ITU juga selalu mengembangkan jurusan aktuaria... ...mulai dari akademik, non-akademik, fasilitas... ...hingga dosen yang selalu ditingkatkan tingkat pendidikannya... ...agar kami dapat bersaing dengan aktuaris di seluruh dunia. Guna menunjang kegiatan belajar dan mengajar... ...maupun penelitian bagi dosen dan mahasiswa... ...departemen aktuaria telah dilengkapi dengan berbagai... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Selamat datang di acara Actuarial Science on Short Course A10... ...Financial Mathematics hari keempat. Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa... ...karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat menghadiri acara pada siang hari ini. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu... ...sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing... ...agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar... ...dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Baik, saya ucapkan kembali selamat siang dan selamat datang... ...bagi para peserta Actuarial Science on Short Course. Kembali lagi bersama saya Dina dan rekan saya... ...Brian, kami berdoa akan kembali memandu acara pada siang hari ini. Kami harap para peserta tetap semangat dalam mengikuti Actuarial Science on Short Course... ...pada hari terakhir ini. Baiklah, langsung saja untuk sesi selanjutnya akan ada apa ya, Brian? Baik Dina, tapi sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya... ...saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama adalah, selama berlangsungnya acara diharapkan semua peserta ASOSC... ...untuk dapat mematuhi tata tertib ini. Tata tertib yang pertama adalah, peserta diharapkan untuk menyalkan kamera... ...dan memasang virtual background yang telah ditentukan oleh Panitia... ...yang dapat diakses melalui intip.in.pg peserta ASOSC. Yang kedua, peserta diharapkan untuk mematikan microphone selama acara berlangsung... ...kecuali apabila diperkenankan oleh pemateri maupun panitia. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk kreisin terlebih dahulu sebelum bertanya... ...dan boleh diperlisilakan untuk bertanya apabila sudah dipersilakan. Yang keempat, peserta diharapkan untuk mengubah format nama sesuai ketentuan. Yang pertama, apabila peserta merupakan mahasiswa ITS di urusan aktuaria... ...gunakan format nama nomor kelompok underscore AKT underscore ITS underscore nama. Contoh, satu underscore AKT underscore ITS underscore Dinasilmi. Yang kedua, apabila peserta merupakan mahasiswa ITS bukan dari jurusan aktuaria... ...gunakan format nama nomor kelompok underscore ITS underscore nama. Contoh, satu underscore ITS underscore Dinasilmi. Dan yang terakhir, apabila peserta bukan merupakan mahasiswa ITS... ...gunakan format nama nomor kelompok underscore peserta underscore nama. Contohnya adalah satu underscore peserta underscore Dinasilmi. Baik, itu tadi adalah tata tertibnya. Semoga para peserta dapat mematuhinya selama acara ini berlangsung. Baik, terima kasih benar untuk membaca tertibnya. Semoga para peserta dapat mematuhi ya tata tertib yang telah dibacakan oleh Brian tadi. Acara selanjutnya akan ada pemberian materi, yaitu materi sejangka waktu suku bunga... ...yang akan disampaikan oleh Bapak Danong Tegu Koyimi, Master of Actual Science, PhD ASA... ...yang merupakan dosen akumarya dari Universitas Gajah Mada. Sepertinya Pak Danang sudah bersama di tengah-tengah Zoom meeting ini. Baik, bisa langsung disampaikan ya Pak Danangnya. Tes, tes, oke. Ya, selamat siang Pak Danang. Selamat siang, Mbak Dina, Mas Priyan. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya Pak. Ya, terang benderang Jogja, tidak hujan. Baik, apakah Bapak Danang sudah siap untuk menyampaikan materi pada... ...siang hari ini kepada Pak Rata? Ya. Alhamdulillah sudah siap. Baik, langsung saja ya Pak. Kepada Pak Danang untuk pemberian materi saya bersama. Terima kasih Mbak Dina, Mas Priyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah arrange acara ini dan sudah memberikan kesempatan untuk sharing ya, apa yang diminta. Kemarin teman-teman minta saya untuk mengampu untuk term structure of interest rate. Atau struktur jangka waktu dari suku bunga. Kadang kita kalau menerjemahkan istilah itu agak tricky ya. Tapi oke lah, itu karena kita belum sepakat soal itu. Jadi beberapa kalau ada diregulasi itu ya sudah kita pakai karena sudah ada diregulasi. Tapi kalau belum itu kadang masih tertukar-tukar. Oke, baik. Tapi sebelumnya saya perlu untuk share screen dulu. Sebentar, kalau nggak kelihatan kenapa ini. Tutup dulu beberapa, sebentar ya. Ya, dari namanya tentu teman-teman sudah bisa membayangkan bahwa ini nanti hubungannya adalah dengan jangka waktu. Jangka waktu apa? Jangka waktu dari investasi yang kemudian dihubungkan dengan suku bunganya. Kenapa kalau kita kemudian perlu belajar tentang hubungan antara jangka waktu dan suku bunga? Mungkin ada yang bisa cerita. Kenapa harus ada struktur jangka waktu suku bunga? Voluntary saja. Nggak perlu saya tunjuk dan nggak perlu saya lihat. Sambil saya nyari-nyari. Mungkin ada yang bisa menebak-nebak. Kalau sudah dapat, mestinya sudah bisa cerita kali ya. Baik. Mungkin peserta bisa langsung menolok. Panyanya Pak Danang. Nggak apa-apa ya Pak, misal menebak. Ya, ya, ya. Silahkan para peserta. Sambil saya tak nyari-nyari. Dimana? Oh ini. Hai hai, are you there? Sambil saya tak turunkan kameranya biar. Sambil saya tak turunkan kameranya biar. Ada. Tumpen loh. Biasanya ITS itu nggak. Not this quiet. Ada. Kenapa? Apa yang Anda harapkan kalau misalnya Anda punya investasi yang lebih panjang. Saya ngutangi Mas Briang 10 tahun dengan saya ngutangi Dina 20 tahun. Kira-kira ekspektasi saya terhadap yang saya dapatkan sama nggak? Ini nggak. Tidak ada cewek yang tinggal begini sayang. Nggak ada suara. Iya Pak. Sudah ada jawaban di kolom chat. Di kolom chat. Waduh. Bunga lebih banyak, bunganya lebih banyak Pak. Oh bunganya lebih banyak. Berbeda, tinggi. Ya, ya. Ya. Terambil sekali untuk lihat-lihat chat. Makasih Mas Briang. jadi harapannya, ekspektasinya kalau saya ngasih jangka-jangka waktunya lebih panjang itu pengennya saya tinggi kan gitu ya saya ngasih utangan ke Mbak Dina 20 tahun itu iya kalau ternyata Mbak Dina baik-baik saja kalau ternyata nanti di tengah-tengah ada pandemi terus bangkrut gitu wah, resikonya lebih tinggi daripada yang lebih pendek waktunya nah, karena hubungannya dengan resiko yang lebih tinggi itu orang ekspektasinya harus dikompensasi dong kalau misalnya saya punya resiko saya meng-keep risiko yang lebih tinggi ya harus ada kompensasinya kompensasinya apa? bunganya lebih tinggi timbal hasilnya lebih tinggi nah, dari situ kemudian orang berpikir ada hubungannya nih suku bunga dan jangka waktu karena bunga itu direpresentasikan dalam suku bunga maka kemudian ada hubungannya antara kita bisa buat relasi antara suku bunga dan jangka waktu nah, itulah kenapa perlu untuk memahami ini jadi, struktur jangka waktu suku bunga itu sebenarnya itu nah, ini adalah saya bisa dihubungi di situ nah, kalau Anda perhatikan kalau di Indonesia itu ada IPPA ya dulu ya sekarang jadi apa ya PHEI ini ya dia adalah agen yang yang concern dengan obligasi dan dia itu mencatatkan hubungan antara suku bunga dan dan jangka waktu jadi dia punya data obligasi di Indonesia kemudian dia akan membuat yang namanya yield curve jadi yang di sebelah kanan ini ini adalah kurva yang menghubungkan suku bunga dengan jangka waktunya ya, sesuai bagaimana ekspektasi kita semakin panjang waktunya akan semakin tinggi suku bunganya karena itu tadi, resikonya jauh lebih tinggi nah, karena pengennya begitu kemudian kita coba lihat apa, hurvanya seperti apa hubungannya kayak apa sih nah, tentu untuk bisa membuat ini tidak hanya dipelajari di mat finance ya tidak dipelajari di matematika keuangan karena di situ melibatkan data jadi orang itu kalau dapatnya dari mana tentu dari data obligasi di situ jangka waktu yang berbeda kemudian dihitung suku bunganya berapa yieldnya berapa kemudian nanti kita bisa buat hubungan antara jangka waktu dan suku bunganya nah, kemudian itu dismoothing dimuluskan gitu sehingga kita punya wah, ini kok bagus banget kurvanya ya karena ada proses smoothing di situ nah, ini adalah saya ambil saja hari ini Indonesian yield curve itu kalau Anda lihat jangka waktunya di sini, kemudian nanti disana suku bunganya sehingga kita bisa lihat hubungan antara keduanya nah, yang seperti ini yang di sebelah kanan ini saya juga bisa berikan dalam bentuk tabel hubungan antara suku bunga dan waktunya jangka waktunya itu dalam bentuk tabel misalnya satu bulan itu adalah sekian kemudian tiga tahun itu sekian suku bunganya dan seterusnya nah, yang seperti inilah yang disebut sebagai struktur jangka waktu suku bunga atau struktur jangka waktu dari suku bunga atau term structure of interest rate nah, kalau begitu kalau Anda ditanya apa sih struktur jangka waktu dari suku bunga apa sih term structure of interest rate apa kira-kira saya tak standby untuk melihat comment chat ya mungkin bagi para peserta yang tahu bisa tulis di open mic aja gak apa-apa ya sepertinya teman-teman masih belum tahu ini oh, ini ada yang bilang korelasinya positif dari Tony oke oke korelasinya positif definisinya kira-kira apa sih term structure of interest rate tadi saya bilang dengan panjang kira-kira kalau ditanya apa sih term structure of interest rate ya Anda bisa summarize ya makasih mungkin perubahan tingkat sumber dengan periode waktu investasi ya jadi kayak kita punya koleksi gitu koleksi hubungan antara suku bunga dan dan jangka waktu jadi itu adalah term structure atau bagaimana kita membuat cara menghubungkan antara atau merepresentasikan suku bunga berdasarkan jangka waktunya itu term structure of interest rate nah seperti yang kita saya apa namanya gambarkan sebelumnya bahwa makasih Mas Tony dan Mbak Anissa Balkis ya yang di sebelah kiri ini yang dalam bentuk kurva seperti ini dan juga yang seperti ini ya itu dinamakan sebagai jangka waktu dengan suku bunganya untuk apa sih kita perlu untuk atau kita memerlukan yield curve banyak sekali kita berhubungan dengan cash flow ya kalau kita kemudian memanage investasi memanage aset kemudian kita tahu jangka waktunya maka kita perlukan interest rate kalau kita mau Anda belajar present value kemarin kalau saya mem-present value kan itu dengan suku bunga berapa nah jangka waktu yang berbeda akan memberikan kalau kita investasi di jangka waktu yang berbeda itu kita berharap suku bunga yang berbeda yang lebih tinggi maka ketika kita mem-present value kan untuk jangka waktu yang lebih pandang harusnya juga mempertimbangkan jangka waktunya artinya kalau waktunya panjang meskinya kita punya atau kita gunakan suku bunga yang lebih tinggi nah itulah kemudian yield curve itu menjadi populer karena orang perlu untuk melihat apa namanya atau mempunyai patokan untuk untuk menggunakan suku bunga nah contohnya adalah ini kemudian ada yield curve dan dari yield curve itu Anda bisa nanti ada juga istilahnya adalah inverted curve itu kurva yang yang terbalik jadi nanti kurvanya akan turun gitu kemudian ada juga yield curve yang flat artinya ya jangka waktu berapapun itu suku bunganya sama oke nah di yield curve di term structure kita kita mendapatkan informasi yang dinamakan spot rate apa itu spot rate dia adalah suku bunga yang ada di yield curve jadi yang kita observasi ini ini adalah suku bunga saat ini kalau kita itu berinvestasi di jangka waktu yang berbeda-beda ini jadi investasinya saat ini itu spot rate ya seperti Anda tahu spot saat ini di capture saat ini itu besarnya adalah yang yang di curve ini jadi yang digambarkan oleh yield curve itu adalah yang kita observasi saat ini nah sepertinya ini sederhana karena kok cuma informasi tentang suku bunga saat ini tapi dengan dengan informasi ini kemudian kita bisa nanti kita belajar tentang bagaimana melihat atau memprediksikan suku bunga di masa yang akan datang oke nah contohnya ini misalkan saya punya struktur jangka waktu suku bunga seperti ini jangka waktunya satu tahun suku bunganya 6% jangka waktunya dua tahun 7% jangka waktunya tiga tahun 8% jangka waktunya empat tahun 8,5% jangka waktunya lima tahun 8,75% nah ada diminta untuk menghitung nilai kini atau PV atau present value dari anuitas dengan besar pembayarannya 500 ribu pada tiap akhir tahun selama lima tahun dengan menggunakan spot rate sebagaimana yang ada di tabel ini kemudian kalau saya mau gunakan satu interest rate satu suku bunga saja kira-kira suku bunganya berapa yang ekivalen dengan PV tadi dengan cash flow yang saya punya dari sini pertanyaannya cukup jelas jadi saya punya informasi tentang spot rate kemudian saya diminta untuk mencari PV present value dengan menggunakan spot rate itu dan kemudian Anda diminta untuk mencari berapa sih suku bunga yang yang ekivalen kalau misalnya saya gunakan satu suku bunga saja untuk jangka waktu yang berbeda-beda itu berapa suku bunganya nah kita coba kerjakan satu persatu kalau saya punya jangka waktunya satu tahun bunganya adalah suku bunganya 6% maka nanti ini bisa saya gunakan untuk menghitung PV dari pembayaran di satu tahun yang akan datang jadi present value di satu tahun yang akan datang itu bisa saya gunakan dengan ini nah yang dua ini untuk apa dua ini kalau saya punya pembayaran 500 ribu dua tahun yang akan datang berarti kan sama saja dengan saya menabung saat ini untuk saya keluarkan nanti di akhir tahun kedua sebesar 500 ribu nah dalam hal ini tentu karena menabungnya sudah diset di awal bahwa ini akan menabungnya selama dua tahun maka nanti saya apa saya akan investasikan misalnya gitu ya ke instrumen yang akan saya ambil dalam waktu dua tahun sehingga saya bisa gunakan spot rate yang ini jangka waktunya dua tahun demikian juga untuk tiga empat dan lima jadi kalau saya gambarkan sorry kalau terlalu cepat tolong saya di 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 intruksi saja ya jadi jangan dipendam baik pak karena itu naluri naluri yang menjelaskan itu cenderung lebih cepat biar cepat selesai oke saya saya buat lah timeline ini ya 0 1 2 2 4 5 kalau saya punya 5 tahun pembayarannya adalah sebesar berapa tadi 500 saya punya ya atau saya teruskan sudah 500 oke ini pembayaran yang harus saya punya dan saya harus persiapkan uangnya sekarang berapa nilainya dengan ini taruh lah ada pura-puranya adalah kalau saya bayar 500 ribu di tahun pertama maka saya akan investasikan disini kalau 2 tahun berarti nanti saya investasikan disana dan seterusnya sampai di 5 tahun nanti saya investasikan disini sehingga kalau saya diminta untuk menghitung PV nilai kini maka saya akan hitung nilai kini semuanya dari mana ya semua pembayaran ini saya punya 500 ribu di tahun pertama saya cari PV-nya oke coba kita hitung PV-nya itu adalah aku beli sini value-nya itu adalah berarti untuk yang pertama ini saya punya 500 ribu dikalikan dengan fail 1 per 1 ditambah berapa ini 6% gitu kemudian atau biar enggak boros tempat saya tuliskan begini saja 1 ditambah 6% 1 nah sekarang yang 2 yang ini itu kan berarti saya nanti punya 500 ribu dikalikan dengan 1 ditambah suku bunganya 2 tahun 7% jadi saya nanti punya 7% angkat oh bye ntar 2 1 2 2 3 3 4 6 Kenapa tiba-tiba keluar? Saya tidak tahu. Selanjutkan ya. Yang kedua ini present value-nya. Pangkat, min. Oh, 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 kenapa? Terlihat nggak ya? Sudah terlihat, Pak. Oke. Selanjutnya adalah saya tidak bisa. Oke. Ya, saya lanjutkan. Ini min. 2. Nah, saya lanjutkan terus. Saya punya waktu 3, saya punya 500 ribu dikali dengan 1 ditambah 8%. Karena jangka waktunya 3 tahun, 8%. Pangkat, min. 3. Kemudian saya punya untuk yang 4 tahun, saya punya 500 skip. Cukup bunganya adalah 8,5. 1 ditambah 8,5%. Pangkat, min. 4. Kemudian saya punya 500 G. Dikali-kali dengan 1 ditambah 8,75%. 8,75%. Pangkat, min. 5. Nah, ini ada jumlahkan. Dan nanti Anda dapatkan present value-nya. Jadi present value-nya adalah setelah Anda hitung, saya punya 1,994,8388. Nah, ini yang saya dapatkan. Jadi, Anda menghitung present value dengan menganggap bahwa uangnya ini, kalau Anda biasanya menghitung anuitas, itu sudah satu nilai, gitu ya. Satu nilai. Begitu. Kita butuh berapa untuk membayar 500 ribu nantinya? Di masing-masing jangka waktu tadi. Oke, jadi ini adalah present value-nya. Kemudian nanti Anda ditanya yang kedua, yang A, kemudian yang B. Berapa sebenarnya suku bunganya yang equivalent dengan nilai ini? Sudah, berartikan PV-nya. Kalau saya gunakan satu suku bunga, ya Anda punya anuitas biasa, kan? Jadi, 500, gitu, dikalikan dengan A, angle 5, dengan antara suku bunganya adalah I, star, dan PV-nya adalah ini. Sehingga nanti saya punya A, angle 5, I, star, itu adalah 1,994,83888. 8, 8, 8, 8, 8, dibagi dengan, ini kayaknya saya sebentar, saya buang, oke. Dibagi dengan 500, oke. Sehingga kalau Anda hitung, Anda dapatkan I-nya, I-star-nya adalah 8,02883%. Jadi, itu, informasi term structure bisa kita gunakan untuk mencari PV, salah satunya, ya. Dengan menganggap bahwa kita akan menginvestasikan, Jadi, kita tidak masukkan ke satu entitas, gitu, ya. Misalnya, Anda mau punya kewajiban, apa, anuitas, kemudian Anda beli anuitas, Anda masukkan, misalnya, ke perusahaan asuransi. Kalau itu, yang terjadi adalah sebenarnya Anda lakukan ini. Tapi, kalau mau, apa namanya, Anda, Anda kelola sendiri, Anda kelola sendiri, itu, Anda bisa distribusikan uangnya itu ke investasi yang berbeda-beda ini tadi, karena jangka waktunya berbeda, maka saya bisa mendapatkan rate-nya berbeda. Kenapa? Maunya kan rate-nya tinggi, ya. Tapi kan nggak mungkin, karena apa, jangka waktunya berbeda-beda. Makanya, maunya kalau kita investasi, investasi, itu maunya ya segini semua, gitu. Tapi, nggak bisa, karena segini ini hanya untuk yang lima tahun, sementara kewajiban saya itu adalah ada satu, dua, tiga, empat, dan lima. Makanya, kemudian kita distribusikan. Kita, ya, ambil, apa namanya, rate yang maksimal, lah. Dengan begini, kira-kira saya akan mendapatkan rate-nya maksimal. Karena kalau misalnya diinvestasikan di, apa, lembaga investasi, itu bisa jadi rate-nya lebih rendah. Nah, kemudian kalau ditanyakan berapa, kira-kira yang ekivalen. Jadi, kalau Anda itu mau beli anuitas, kemudian core rate-nya 7%, gitu ya. Ya, untuk jangka waktu satu tahun, memang ini lebih besar, gitu. Tapi, kemudian, untuk jangka waktu ini, untuk lima tahun ini, ya, 7% ini nggak ekivalen dengan yang kita punya. Jadi, saya masih lebih untung untuk saya kelola sendiri dengan menggunakan, kalau saya punya term structure-nya adalah seperti ini. Kira-kira itu, apa namanya, fungsi dari pemahaman tentang term structure of interest. Terhadap term structure ini juga, kemudian, kita bisa gunakan untuk memprediksi suku bunga di masa yang akan datang. Kenapa? Karena, begini, kita bisa nanti coba untuk melihat investasi itu dari dua sisi. Bagaimana kalau, misalnya, saya investasikan, langsung, misalnya dua tahun, ya, langsung dua tahun, atau saya buat setahun-setahun. itu kira-kira berapa suku bunga yang fair untuk tahun depan, misalnya begitu, ya. Nah, itu yang disebut dengan forward rate. Jadi, forward rate itu adalah suku bunga yang kita tentukan saat, bukan kita, kita kita harapkan di masa yang akan datang. Tapi, diharapkannya saat ini. Artinya begini, saya punya pengharapan bahwa di tahun depan itu suku bunganya demikian 8%. Saya punya ketentuan bahwa kalau saya mau investasikan nanti di tahun kedua, maka saya nanti akan dapatkan forward rate itu. Nah, saya akan berikan ilustrasi sedikit tentang forward rate ini, dengan menggunakan term structure of interest rate ini. sorry, bukan term structure yang lain. Jadi, misalnya saya mau investasi sebesar misalnya 50M, gitu. Kemudian, saya diminta untuk menginvestasikan selama dua tahun, gitu ya. Kemudian, saya punya dua dua opsi. Yang pertama adalah saya investasikan selama dua tahun, itu. Atau, saya investasikan setahun-setahun. Jadi, saya investasikan setahun, kemudian saya ambil, kemudian saya masukkan lagi investasinya satu tahun. Sehingga saya nanti akan dapatkan hasil investasi dua tahun juga. Saya coba gambarkan ya. Misalnya, saya punya timelinenya adalah seperti ini. ini jangka waktu satu, disinggung dua, begitu ya. Yang pertama, itu tadi saya punya, saya punya 50M di sini, kemudian saya investasikan langsung dua tahun. Atau, pilihan yang kedua adalah, saya investasikan satu-satu. Jadi, satu tahun, kemudian saya investasikan satu tahun lagi. Hasilnya sama, nanti saya akan dapatkan accumulated value di tahun kedua, di akhir tahun kedua. Nah, kalau misalnya, saya itu punya informasi spot rate satu tahun dan dua tahun. Taruhlah misalnya spot rate untuk satu tahun, itu adalah I1, begitu. Kemudian spot rate dua tahunnya adalah I2. Saya punya I1-nya, misalkan di sini 8 persen, kemudian I2-nya, itu taruh lebih 10 persen. I2 itu adalah spot rate untuk jangka waktu dua tahun, I1 itu adalah spot rate untuk jangka waktu satu tahun. Kalau saya investasikan langsung dua tahun, maka saya nanti punya I-nya adalah 10 persen. kalau saya investasikan satu-satu, berarti nanti saya punya spot rate 8 persen. Berapa suku bunga yang ada di sana? nggak tahu. Apakah 8 persen? No. 8 persen adalah spot rate satu tahun, artinya satu tahun dari sekarang. Kalau satu tahunnya itu bukan mulai dari sekarang, maka kita perlu cari tahu, kira-kira, berapa suku bunga di waktu itu. Prinsipnya apa yang kita gunakan untuk mencari suku bunga ini? Prinsipnya adalah arbitrage free. Free arbitrage atau no arbitrage. Itu prinsip dasar di dalam kalkulasi produk keuangan. Jadi kalau arbitrage itu apa, itu apa kalau biasanya suruh bayangannya mengakali. Jadi kita itu bisa mengakali apa yang terjadi di pasar. Kemudian harganya itu akan disesuaikan. Jadi kalau misalnya Anda itu kasih suku bunga yang yang lebih tinggi, maka orang akan berbondong-bondong membeli produknya. Dan ketika orang berbondong-bondong membeli produk Anda, maka demandnya naik. Nah ketika demandnya naik, maka Anda sudah berpikir untuk menurunkan suku bunganya. Dan begitu ya. Dan pada akhirnya nanti ada titik equilibrium-nya. Nah, konsep itu yang digunakan untuk mencari si suku bunga yang ada di sini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara adalah biar nggak ada arbitrage, maka future value yang ada di dua ini nanti harus sama. Bagaimanapun caranya. Entah Anda itu langsung investasikan dua tahun, atau Anda investasikan satu tahun, kemudian Anda ambil, kemudian Anda investasikan lagi. Intinya nanti di akhir tahun kedua itu nanti Anda akan mendapatkan nilai yang sama. Yang pertama berarti Anda hitung berapakah future value dari 50 M itu kalau saya investasikan selama dua tahun. Ini berarti unika dengan satu ditambah 10 persen. Pangkat berapa? Pangkat dua, karena jangka waktunya adalah dua tahun. Kalau Anda hitung, nilainya adalah sekitar 60 M. Sekarang kalau saya gunakan yang kedua, saya investasikan satu tahun, kemudian saya ambil, kemudian saya investasikan lagi satu tahun, itu berapa sebuangnya, berarti yang saya lakukan adalah sampai waktu sini, itu kan saya punya 50 M, dikalikan dengan satu, ditambah 8 persen. Berapa nilainya di waktu kedua, berarti kan ini harus saya future value-kan. Taruhlah misalnya di sini adalah F, begitu suku bunganya. Maka nilai yang di sini, future value-nya menjadi 50 M dikalikan dengan satu, ditambah 8 persen, dikali dengan satu, ditambah F. dan kemudian agar tidak ada acara mengakali-mengakali tadi, itu berarti ini harus sama dengan yang di sana, sehingga nanti Anda dapatkan F-nya itu adalah 60 dibagi dengan 50 M satu, ditambah 80 persen. Oke, yang nilainya adalah 12 037 persen. Ini kira-kira, dan ini yang disebut sebagai forward rate. Jadi forward rate itu adalah suku mua di masa yang akan datang yang kita yakini saat ini. jadi itu akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan prinsip apa yang kita gunakan? Prinsipnya adalah no abrir trudge. Anda bayangkan kalau misalnya saya punya suku bunga di sini yang lebih tinggi, maka saya bisa mengelola investasinya. Misalnya saya pinjam ke orang yang ngasih suku bunga ini selama dua tahun, kemudian saya pinjamkan satu tahun, satu tahun. Pasti nanti akan saya dapatkan nominal tertentu perbedaannya, dan itu risk free. Saya tidak menanggung risiko apapun. Kenapa? Karena saya tahu saat ini suku bunganya seperti itu. Jadi prinsip ini dibangun karena kita mau pasar itu fair. Pasar itu memberikan harga yang adil. jadi orang tidak kemudian bisa mengakali apa mengakali sebenarnya ya cheating apa yang terjadi di pasar. Oke, nah, kalau saya mau formulasikan maka ini dikurangi satu ya harusnya. Maka F itu bisa saya hitung dari kalau ini tadi E2 maka saya bisa tuliskan ini sebagai 1 ditambah E2 kuadrat dibagi dengan 1 ditambah E1 dikurangi E1 jadi ini nah notasinya nanti jangka waktunya itu adalah diberikan dalam bentuk indeks jadi ini biasanya 2 begitu ya kadang diberikan F1 2 gitu ini untuk menandakan bahwa suku bunganya itu kita yakini sekarang tapi berlakunya di jangka waktu pertama dan kedua jadi disini nih 1 2 ini 0 prosesnya disini tapi saya yakini di waktu ke 0 dan kalau ini diwujudkan dalam kontrak misalnya ada kontrak untuk memberikan suku bunga sebesar 12,03% tadi untuk jangka waktu 1-2 kontraknya disepakati di waktu saat ini jadi kalau nanti Anda meminjamkan saya di tahun pertama dan sampai tahun kedua suku bunganya harusnya segian dan itu disepakatinya di tahun ke 0 nah itu forward rate nah kontraknya itu nanti tapi tidak di luar dari skop ini itu adalah forward kontrak nanti kontraknya itu adalah disebut kontrak nah saya contohnya ini misalnya masih gunakan term structure yang tadi misalnya saya punya jangka waktu dan suku bunga yang sama dengan yang contoh sebelumnya kemudian ada minta untuk menghitung forward rate 1 tahun dari sekarang untuk jangka waktu 1 tahun 2 tahun 3 tahun kemudian ini saya forwardnya adalah 1 tahun dari sekarang waktunya 1 tahun 2 tahun dan 3 tahun ingat di dalam forward rate kita harus perhatikan itu mulainya kapan dan dalam jangka waktu berapa lama karena kalau spot rate kita hanya memperhatikan jangka waktunya ini untuk jangka waktu berapa lama mulainya pasti sekarang kalau forward rate mulainya bisa beda-beda makanya biasanya kalau format soal besa Inggris itu jangka waktunya 2-2 misalnya 2-year forward rate 1-year from now itu berarti jangka waktunya 2 mulainya adalah 1 tahun dari sekarang dalam bahasa Indonesia saya juga terjemahkan forward rate 1 tahun dari sekarang berarti mulainya 1 tahun dari sekarang yang ini adalah jangka waktunya biar clear saya tuliskan saja jangka waktunya 1 tahun 2 tahun dan kemudian dan seterusnya nah sekarang saya coba ingin tahu kalau misalnya saya gunakan ini ya untuk yang saya kita kerjakan tadi itu adalah F12 notasi dulu nih yang ini itu apa notasinya kalau kalau F F12 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 Lanjut Terus yang ini F Yang lain juga boleh loh Gak harus Anissa F13 Yang ini adalah F1 Berapa nih? 4 Dan seterusnya Sehingga dari situ nanti Anda bisa hitung Ini adalah F Berapa? F23 Ini adalah F24 Yang disini adalah F34 Sekarang hitungnya adalah Yang ini adalah I1 Ini adalah I2 I3 I4 I5 Ya beberapa menotasikan S Untuk bilang spot S1 S1 S2 S3 S4 S5 Sama aja Oke Sekarang bagaimana saya bisa menghitung Forward di Waktu pertama sampai kedua 1 sampai 2 Berarti saya harus punya Spot dari 0 sampai 2 Karena itu yang mau saya cari Ekevalensinya Sehingga nanti saya hitung F12 Itu adalah Apa tadi? Berarti kan 1 ditambah dengan I2 Dibagi dengan Ini sorry kuadrat Dibagi dengan 1 Ditambah dengan I1 Dikurang Jadi harus Ekevalensi Jadi Atau nanti Anda bisa Termasikan bahwa ini Ekevalensinya adalah 1 ditambah I1 Dikali-kali dengan 1 Ditambah F F12 Itu adalah Sama dengan 1 ditambah I2 Kuadrat Sehingga Saya bisa masuk Sehingga Tinggal Anda Plugin saja E2 Ini adalah 7% 1 ditambah 7% Kuadrat Dibagi Berapa? I1 Itu adalah 6% 1 ditambah 6% Dikurangi 1 Jadi Nanti Saya punya F12 Itu adalah 8 0 0 0 0 9 4 Persen Oke Kemudian Saya diminta Untuk menghitung F13 F13 Berarti Gimana saya dapatkan F13 F13 Itu sini Tapi Masing-masing Di Masing-masing Satu tahun Jadi Jangka waktunya Dua tahun Tapi Interest rate Itu Dalam Tahunan Sehingga Saya bisa punya Hubungan Nantinya Yang ini Tiga tahun Satu Ditambah I3 Pangkat Tiga Sama Dengan Karena Saya Mau cari Yang Disini Maka Saya Harus Kalikan Dengan Yang Disini Jadinya Adalah Satu Ditambah I1 Dikalikan Dengan Satu Ditambah F Ups Satu Tiga Dikuadratkan Dari Hubungan Ini Nanti Anda Dapatkan F Satu Tiga Itu Adalah Sembilan Komak Nol Satu Empat Satu Persen Demikian Juga Saya Nanti Untuk Yang F Satu Empat Yang Ini Maka Saya Bisa Hitung Kalau Empat Berarti Saya Tambahkan Lagi Berarti Nanti Saya Punya I4 Satu Ditambah I4 Pangkat Karena Mulainya Adalah Satu Tahun Maka Saya Gunakan Satu Plus I1 Kemudian Jangka Waktunya Berapa Jangka Waktunya Adalah Tiga Tahun Berarti Nanti Pangkatnya Tiga Satu Ditambah F Satu Empat Pangkat Tiga Nanti Saya Punya F Atau Empat Nya Itu Adalah 9 Koma 34 64 Oke Dari Sini Mungkin Teman-teman Sudah Bisa Mengambil Genang Merah Bahwa Mulainya Mulai dari Forward Rate Itu Akan Mempengaruhi Kapan Saya Gunakan Spot Rate Sebagai Pembaginya Pembagi Apa Pembagi Ketika Saya Mencari Forward Rate Jadi Ini 6% Nanti Pembaginya Juga Sama Yang Disini 6% Yang Disini Juga 6% Kemudian Jangka Waktunya Itu Akan Mempengaruhi Pangkatnya Kemudian Tentu saja Di dalamnya Itu nanti Kita punya Forward Rate Jadi Seperti itu Sehingga Nanti Anda bisa Menghitung Misalnya Berapakah F 23 F23 Itu kan Mulainya 2 Berarti Saya nanti Pasti Pakai 1 Ditambah I2 Spot Rate 2 tahun Pasti Karena I2 Maka Saya Pangkatkan 2 Kemudian Saya nanti Punya Pembilangnya Itu adalah 1 Ditambah F Eh Sorry 1 Ditambah 2 3 Berarti Saya nanti Punya Spot Rate Sampai 3 tahun Sehingga Nanti Saya gunakan I3 Pangkat Berapa Angkat 3 Kemudian Tinggal Dibanding 1 Demikian Juga Kalau Saya Punya F Anda Diminta Untuk Mencari F 24 Berarti Pembaginya Adalah 1 Ditambah I2 Karena Ini Dalam 2 Kemudian Keempat Berarti Nanti Saya Gunakan I4 1 Ditambah I4 Kalau I4 Berarti 4 Cuma Yang Anda Harus Ingat Disini Adalah Saya Punya 1 Plus Ininya Dikuadratkan Karena Pangkat 2 Sebentar Saya Tadi Ya Sehingga Nanti Apa Anda Bisa Hitung Forward Rate Dengan Menggunakan Hubungan Oke Nah Demikian Juga Kalau ada Ditanyakan F Berarti Nanti Saya Punya Adalah I3 I3 Itu Pangkat 3 Kemudian Sampai 4 Itu Berarti Saya Nanti Punya 1 Plus I4 Pangkat 4 Kemudian Ini 1 Ditambah Oke Satu Tahun Ya Berarti Pangkat Oke Dari Sini Nanti Anda Bisa Apa Cari Tau Forward Saya Kira Ini Bukan Hal Yang Susah Oke Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Sebelum Kita Masuk Ke Durasi Mungkin Bagi Para Peserta Yang Ingin Bertanya Bisa Langsung Tulis Pertanya Yang Di Kompet Atau Open Mi Kita Sampai Jam Berapa Mbak Dina Sampai Jam Jam 3 Lebih Jam 3 Lebih 5 Nanti Akan Diingatkan Kembali Gimana Sampai Jam 3 Ya Jam 3 Lebih Mungkin Nanti Kalau Ada Sisa Waktu Mungkin Ada Yang Ingin Bertanya Bisa Oke Nanti Lanjut Aja Ya Oke Makasih Saya Lanjutkan Informasi Atas Jangka Waktu Itu Kemudian Membawa Kita Pada Berpikir Tentang Jangka Waktu Atas Serangkaian Pembayaran Jadi Kalau Anda Perhatikan Tadi kan Di atas Term structure Itu Bicara Soal Jangka Waktu Dan Suku Bunga Hubungan Antara Jangka Waktu Dan Suku Bunga Sehingga Anda Sepakat Bahwa Kalau Jangka Waktunya Berbeda Harusnya Suku Bunganya Berbeda Nah Bagaimana Kalau kita Punya Serangkaian Pembayaran Itu Jangka Waktunya Seperti Apa Saya Punya Anuitas Kalau Saya Anggap Anuitas Itu Sebagai Satu Cashflow Itu Sebenarnya Jangka Waktunya Berapa Kalau Kita Punya Satu Pembayaran Tentu Mudah Jantuh Pembayaran Itu Misalnya Anda Punya Utang Bayarnya Sepuluh Tahun Lagi Itu Sudah Berarti Jangka Waktunya Sepuluh Tahun Itu Kalau Kemudian Saya Punya Utang Dua Tahun Ya Jangka Waktunya Dua Tahun Itu Tapi Bagaimana Kalau Saya Punya Cicilan Sebenarnya Jangka Waktunya Berapa Ya Betul Misalnya Saya Punya Cicilan Selama Sepuluh Tahun Itu Jangka Waktunya Adalah Sepuluh Tahun Tapi Bisa Nggak Kita Mencari Atau Membuat Satu Indeks Yang Menggambarkan Jangka Waktu Dari Dari Cashflow Saya Kalau Saya Punya Cashflow Yang Seperti Ini Anuitas Misalnya Saya Nanti Bisa Dapatkan Satu Nilai Tertentu Yang Berhubungan Dengan Jangka Waktu Itu Nah Ini Ini Yang Kemudian Memotivasi Orang Untuk Mempelajari Tentang Durasi Belum Lagi Kalau Kemudian Kita Bicara Tentang Asset And Liability Matching Misalnya Perusahaan Itu Mengalokasikan Assetnya Itu Mempertimbangkan Liability Kenapa? Karena Kewajiban Perusahaan Membayar Liability-nya Dan Salah Satu Dari Tujuan Menginvestasikan Itu kan Tujuan Investasi Di dalam Perusahaan Itu kan Agar Nanti Dia Bisa Membayar Kewajibannya Nah Kalau Tujuan Dari Investasi Itu Maka Kemudian Sangat Penting Untuk Memahami Jangka Waktu Dari Aset Dan Kemudian Nanti Memahami Jangka Waktu Dari Liability Karena Kemudian Harus Matching Di antara Keduanya Salah Satu Komponen Untuk Memahami Bahwa Perusahaan Itu Sehat Atau Tidak Itu kan Komponen Investasinya Harus Match Dengan Komponen Liability-nya Kalau enggak Ya Ada Delay Atau Misalnya Bili Artinya Dia harus Membayarkan 10M Ternyata Komponen Investasinya Tidak Memungkinkan Bagi dia Untuk Mendapatkan 10M Pada Waktu Itu Akhirnya Ya Bisa Tidak Bisa Membayarkan Kewajibannya Atau Ditunda Nah Kalau ditunda Itu kan Ada Biaya Atau Bisa Juga Kalau enggak Matching Misalnya Asetnya Lebih Besar Nah Kalau Aset Lebih Besar Itu kan Berarti Sebenarnya Ada Yang Masih Perlu Di Improve Ada Yang Kalau Terlalu Banyak Itu Berarti Ada Yang Sebenarnya Bisa Kita Investasikan Dengan Jangka Waktu Lebih Lama Dan Dari Situ Perusahaan Punya Opportunity Untuk Mendapatkan Income Yang Lebih Besar Jadi Dua-duanya Menjadi Enggak Menarik Jadi Kalau Terlewat Enggak Asik Juga Karena Ternyata Nanti Harus Ada Cost Di Situ Kalau Terlalu Cepat Itu Juga Kehilangan Opportunity Untuk Mendapatkan Income Yang Lebih Besar Makanya Kemudian Pemahaman Atas Durasi Itu Menjadi Penting Durasi Dari Cash Flow Durasi Dari Serangkaian Pembayaran Nah Makanya Di sini Diperlukan Index Yang menunjukkan Ukuran Waktu Untuk Pembayaran Di masa Yang akan Datang Dan Ini juga Pada Analisis Selanjutnya Itu Ternyata Kita juga Bisa Melihat Bahwa Dia itu Juga Menggambarkan Tentang Sensitivitas Dari Cash Flow Terhadap Sukuhungannya Nanti kita akan Bicara soal itu Nah Sekarang Bagaimana dulu Bagaimana saya Bisa membuat Indexnya Tentu Kita Berangkat dari Yang sederhana Tadi ya Kalau saya Misalnya punya Satu cash flow Saya punya Satu pembayaran Itu ya Jangka waktunya Ya Jangka waktu Pembayaran itu Kemudian ada Bagaimana Kalau dua Bagaimana Kalau tiga Nah Nanti Kita mengenal Yang namanya Macaulay dan Modified Duration Dan Satu lagi Yang Yang dikenal Itu adalah Equated time Saya mulai Dari Equated time Dulu Karena ini Yang sangat Sederhana Jadi Idenya adalah Ini Kalau misalnya Anda diberikan Tarolah bond Tarolah obligasi Dengan Harga yang sama Tapi Jangka waktunya Berbeda-beda Misalnya 5 tahun 10 tahun 15 tahun Harganya sama Yieldnya sama Kira-kira Anda Prefer untuk Mengambil Atau Investasi Di yang mana Misalnya Saya punya 5 tahun 10 tahun Dan 15 tahun Harganya sama Yieldnya sama Yuk Open mic Silahkan Dapat door price Oh enggak Yang cepat Berapa Ada Rifki Di sini Halo Rifki Yang 5 Yang paling cepat Kenapa Karena kalau saya Investasikan Sama-sama Saya keluarkan Uang 10 juta Kemudian Apa Saya dapatkan Kembali Uang saya Kembali Dalam 5 tahun Dengan Uang saya Kembali Dalam 10 tahun Harganya sama Ya Saya ambil Yang Lebih cepat Yang periodenya Lebih sedikit Kayaknya Pada kenal Saya Ya Yang periodenya Paling sedikit Yang lebih cepat Nah Ini kemudian Memutafisi orang Kalau saya punya Itu kalau Satu cash flow Kemudian Kalau Lebih dari satu Bagaimana Prinsipnya Sama Kalau saya Ngetangi Itu saya Lebih mudah Atau saya Lebih suka Yang lebih cepat Nah sekarang Bagaimana saya Mengukur lebih cepat Untuk cash flow Pembayarannya Misalnya Anda punya 0 1 2 3 Saya Sama-sama 10 Gitu ya Dengan Saya punya Pembayarannya 20 Bagaimana Saya Bisa Melihir Atau Ini 20 10 10 Misalnya Gitu ya Nah ini kan Sama-sama Dalam waktu 3 tahun Tapi Nominalnya Beda-beda Nominalnya Beda-beda Nah Kalau saya Itu ketemu Dengan Sesuatu Yang Ini kan Seperti Anda Mau mensarikan T Dalam Satu Ukuran Dalam Satu Indeks Tadi ya Kemudian Ini menggambarkan Cash flow Anda Jangka Waktu Dari cash flow Anda Anda bisa Punya Bayangkan Ini Harusnya Bergantung Pada Nominalnya Karena Nominal yang Besar Harusnya Punya Bobot Yang Besar Nominal Yang Ting Yang Rendah Itu Punya Bobot Yang Rendah Saya Kasih Satu Contoh Lagi Misalnya Saya Punya Cash flow Seperti Ini Kira-kira Jangka Waktunya Lebih Panjang Yang Mana Ini A Ini B Yang mana Yang A Yang B Saya Mau Lihat Chat lagi Bagi para Certa yang Tau Yang A Atau yang B Katanya A Dari Mas Sivan Oke Sivan A Yang Lain Mungkin Setara lain Boleh Ikut Jauh Kalau Sering-sering Ngiting Di Sini Aku Mesti Cari Tempat Kos Maka Itu Berapa Satu Ya Dia Bisa Laksud Dua Orang Bocor Bocor Mungkin Panitia Bisa Dibantu Ini Ada Yang Menjawab Lagi Dari Mbak Putum Maharani Apa Kayaknya A Yang Mana Bagaimana Mungkin Bisa Punya Pendapat Lain Kira-kira Kalau Nominalnya Besar Itu Kita Kasih Bobot Besar Atau Kecil Kalau Nominalnya Besar Ini kan Seperti Saya Oke Saya Mau Oke Kalau Saya Punya Lebih Dari Satu Nilai Ya Atau Saya Mulai Dari Yang Sama Saja Ya Kalau Nominalnya Sama Itu Bagaimana Dengan Kita Buat Indeksnya Kalau Nominalnya Sama Ya Sudah Berarti Kan Saya Punya T Itu Satu Dua Tiga Sudah Sambil Rata-rata Aja Gitu Ya Toh Rata-rata Dari Ketiganya Jadi Nanti Saya Akan Dapatkan Yang Saya Bisa Klaim Sebagai Durasi Kenapa Saya Punya Lebih Dari Satu Jangka Waktu Bagaimana Saya Bisa Mengakomodasi Lebih Dari Satu Nilai Salah Satunya Rata-rata Jadi Saya Ambil Rata-ratanya Satu Ditambah Dua Tambah Tiga Bagi Tiga Nah Kalau Nominalnya Tidak Sama Bagaimana Ini Kalau Sama Jadi Saya Nanti Punya Ini Atau Ini Sebenarnya Bisa Dituliskan Sepuluh Dikali Satu Ditambah Sepuluh Dikali 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 Dibagi Dengan Sepuluh Tambah Sepuluh Tambah Sama Saja Dengan Satu Tambah Dikali Tambah Tiga Dibagi Tiga Kemudian Orang Bikir Kalau Nominalnya Beda Mestinya Nominalnya Itu Berpengaruh Juga Kalau Misalnya Nominalnya Besar Saya Harus Mengularkan Lebih Banyak Berarti Bobot Untuk Jangka Waktu Itu Harusnya Lebih Besar Sehingga Orang Berpikir Kalau Begitu Kita Boboti Saja Jangka Waktunya Berdasarkan Apa Berdasarkan Nominalnya Jadi Saya Punya 20 Ini Menjadi Bobot Di Waktu Pertama 10 Ini Menjadi Bobot Di Waktu Kedua 10 Menjadi Bobot Di Waktu Ketiga Demikian Juga Kalau Saya Punya 10 10 20 Nanti Bobot Nya 10 Di Waktu Pertama 10 Di Waktu Kedua Dan 20 Di Waktu Ketiga Yang Namanya Bobot Itu Kan Kurang Di Antara 0 Dan 1 Sehingga Kan Harus Saya Bagi Dengan Total Semuanya Kan Begitu Apa Yang Diboboti Jangka Waktunya Maka Anda Nanti Bisa Hitung Ini Bobotnya 20 20 Per Berapa Per 40 Dikali Dengan Jangka Waktunya Ditambah 10 Per 40 Dikali Jangka Waktunya Ditambah 10 Per 40 Dikali Jangka Waktunya Saya Bisa Dapatkan Satu Nilai Yang Menggambarkan Jangka Waktu Saya Bisa Dapatkan Satu Nilai Yang Menggambarkan Durasi Indeks Jangka Waktu Demikian Juga Yang Disini Nanti Kemudian Anda Bisa Hitung Sampai Disini Sudah Kelihatan Kira-kira Mana Yang Lebih Besar A A A B Balik Lagi Cat Cat Oh Belum Muncul Oh Sudah Yes B Ya Karena Bobotnya Lebih Besar 20 Disitu Di Angkanya Besar Jadi Pasti Nanti Aka Akan Dapatkan Durasi Yang Lebih Tinggi Dari Sini Kemudian Make Sense Kalau Begitu Saya Bisa Buat Durasi Itu Dengan Weighted Average Dari Apa Dari Nominal Apa Yang Di Average Kan Ya Jangka Waktunya Karena Kita Menghitung Jangka Waktu Menghitung Durasi Jadi Durasinya Itu Saya Hitung Berdasarkan Nominalnya Makanya Kemudian Muncullah Yang Ada Disini Jadi Jumlahan T Dikalikan Dengan RT Dibagi Dengan Jumlahan RT Ini Kalau Saya Mau Previsi Gitu Kan Saya Tulis 1 Dikali 20 Ditambah 2 Dikali 10 Ditambah 3 Dikali 10 Dibagi 20 Ditambah 10 Ditambah 10 Sehingga Saya Nanti Akan Punya Yang Di Sana Jadi Itu Motivasinya Dan Karena Ini Adalah Rata Rata Maka Disebut Juga Dengan Average Term To Maturity Jadi Kita Hanya Mengolah Dari Term To Maturity Saja Enggak Enggak Yang Jauh Contohnya Ini Misalkan Anda Diberikan Dua Obligasi 10 Tahun Dijual At Part Kemudian Obligasi Yang pertama Memberikan Kupon 50% Dan Obligasi Kedua 10% Anda Diminta Untuk Menghitung Durasi Dengan Menggunakan Equated Time Metode Untuk Masing-masing Obligasi Itu Nah Tentu Saja Ini Mudah Sekali Saya tinggal Tulis Untuk Yang 5% Kuponnya Yaitu Saya Punya Lebarnya Adalah Jumlahan RT Dibagi Dengan Jumlahan RT Oke Saya Punya Obligasinya 10 Tahun Kuponnya 5% Berarti Untuk Waktu Penyampaian Materi Tersisa 30 Yes Oke Saya Punya Di sini Adalah Saya Klikan Saja 1 Dikali Dengan 5 Kenapa 5 Karena 5% Kupon Dari Yang Belum Tertulis Di sini Adalah 10 100 Ya Taruh Misalnya Partnya Adalah 100 Jadi Kalaupun Tidak 100 Nanti Akan 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 Cancelled Oke Itu Kemudian Ditambah Taruh Misalnya Saya punya Part Valuenya Adalah 100 Kemudian 2 Dikali 5 Dan Sampai 10 Dikali 5 Ini Untuk Kupon Yang terakhir Anda Tahu Bahwa Obligasi Akan Membayarkan Redemption Value Redemption Adalah 100 Sehingga Ini Yang Saya Punya Kemudian Saya Punya Pembaginya Adalah 500 Sampai 5 Dikali 100 Kalau Saya Hitung Saya Punya Durasinya 8 Setelah Kemudian Untuk Yang 10 Persen Anda Punya Nanti T Adalah 7 7 7 7 Oke Ya Itu Kemudian Nah Orang kemudian Berpikir Kalau Saya 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 Bobuti Dengan Menggunakan Nominal Tadi Itu kan Waktunya Beda Jadi Tidak Fair Kalau Kemudian Kita Bobuti 10 Tapi Waktunya Di Di Sini Dengan 10 Di Waktu Sana Kemudian Orang Berpikir Sepertinya Harus Dipresent Value Untuk Bobutnya Makanya Kemudian Ada Ini Jadi Sebenarnya Yang Dimodifikasi Dari Macaulie Ini Adalah Mengganti Nominalnya Tadi Dengan Present Value Jadi Yang kita Gunakan Sebagai Bobutnya Itu Bukan Nominalnya Tapi Present Value Dari Nominalnya Sehingga RT Saya Kalikan Dengan V Pangkat T Jadi Saya Present Value Ini Cukup Fair Karena Saya Membuat Buat Di Waktu Sekarang Maka Semua Itu Harus Saya Present Value Ini Ini Ide Ini Macaulie Tapi Sebenarnya Masih Nyambung Dengan Equated Time Method Tadi Karena Dia Menggunakan Present Value Ini Kadang Ditulis Durasi Begitu Aja Jadi Kalau Durasi Artinya Met Coli Contohnya Itu Di A10 PAI Periode November 2014 Nomor 20 Kita Punya Anualitas Akhir 10 Tahun Dengan Pembayaran Tetap Tahunan Memiliki Tingkat Bunga Efektif 8% Durasi Atau Rata-rata Waktu Dari Pembayaran Anualitas Dihitung Dengan Dua Metode Yang Berbeda Yaitu Method Of Equated Time Dan Macau Duration Anda Diminta Untuk Menghitung Selisih Diantara Keduanya Nah Tentu Saja Yang Anda Lakukan Adalah Untuk Yang A Yang A Itu Anda Gunakan Jumlah T RT Dibagi Dengan Jumlah T Saya Hitung Karena Apa Pembayarannya Tetap Bisa Saya Anggir Satu Unit Sajalah Biar Lebih Sederhana Penghitungannya Jadi Satu Unit Begitu Sehingga Saya Nanti Punya RT Itu Adalah Satu Semua Saya Punya Satu Ditambah Dua Sampai Sepuluh Kemudian Saya Punya Jumlahan Dari Satu Tambah Satu Tambah Satu Sebanyak Sepuluh Saya Punya Sepuluh Hasilnya Adalah Yang B Saya Punya D Bat Itu Adalah Jumlahan T RT RT T Oh Sorry Ditambahkan Dengan V Pangkat T Oke Kalau Ini Nanti Saya Punya V Ditambah Dengan 2 V Kuadrat 3 V Pangkat 3 Dan Sampai 10 Dibagi V Ditambah Dengan V Kuadrat Ditambah Dengan 3 Dan Sampai 10 Kalau Sudah Hitung Kita Dapatkan 4,87 1313914 Sehingga Kalau Saya Kurangi A Kurangi B Jadi Nol Komor Jadi Itu Equity Time Dan Macaulie Kemudian Ini Untuk Apa Untuk Manajemen aset Sebuah perusahaan Pembiayaan Harus membayar Kewajibannya Sebesar 500 juta Jatuh temponya Satu tahun Dari Sekarang Dan Satu Oh Sorry Ini kurang Nolnya Satu M Jatuh temponya Dua tahun Dari Sekarang Semua investasi Yang tersedia Adalah Obligasi Satu tahun Tanpa kupon Dan Obligasi Dua tahun Dengan Kupon 10% Dan Dibilinya Ad Ad Park Jika Diketah Spot rate Satu tahun Adalah 6% Dan Forward rate Satu tahun Adalah 8% Berapakah Total biaya Atau cost Dari obligasi Yang diharapkan Dapat membiayai Kewajiban-kewajiban Tersebut Oke Saya punya Kewajiban Kalau saya Gambarkan Timeline-nya Kewajibannya Itu saya Gambarkan Di atas 0 1 2 Kewajibannya Adalah 200 Saya bisa Berarti Ini yang Harus Saya punya Pertanyaannya Berapa Uang Yang harus Saya Sediakan Agar Saya Itu Bisa Memenuhi Kewajiban Saya Prinsip Dasar Karena Anda Tahu Bahwa Biasanya Jangka Waktu Yang Lebih Panjang Itu Memberikan Biasanya Lebih Tinggi Maka Prinsip Dasarnya Adalah Kita Akan Investasikan Yang Lebih Panjang Dulu Baru Kemudian Kita Nanti Akan Backward Untuk Melihat Berapa Yang sudah Kita Punya Untuk Investasi Di Tahun-tahun Sebelumnya Nah Untuk Kasus Ini Berarti Kita Akan Mulai Dari Yang Dua Tahun Dua Tahun Kewajibannya Berapa 1M Apa Opportunity Investasi Yang Ada Kita Bisa Investasikan Di Obligasi Dua Tahun Yang Dia Memberikan Kupon Sebesar 10% Pertahun Nah Kalau Saya Investasi Di Obligasi Itu ya Jadi Nanti Saya Punya Obligasi Taruh Misalnya Apa Parvaluenya X Agar bisa dapat 1M Itu Saya Investasikan Berapa Obligasi Ini Berapa Berapa Jumlah Satu Obligasinya Parvaluenya Adalah X Coba Kita Lihat Kalau Saya Itu Investasi Di Di Obligasi Dengan Parvaluenya Maka Apa Yang saya Dapatkan Saya Dapatkan Kupon Di Akhir Tahun Pertama Dan Saya Dapatkan Kupon Dan Redemption Value Di Waktu Kedua Saya Tuliskan Saja Apa Yang Saya Dapatkan Di Waktu Pertama Saya Dapatkan Kupon Parvaluenya X Kuponnya Sebesar 10% Sehingga Di Waktu Pertama Ini Saya Dapatkan 10% Dari X Oke Oke Nah Kemudian Saya Nanti Di Tahun Kedua Apa Yang Saya Dapatkan Kupon 0,1 Ditambahkan Dengan 0,1 X Ditambahkan Dengan Redemption Value Berarti Saya Punya X Yang Ini Adalah 1,1 Saya Agak-agak Konsisten Soal Titik Dan Kembalik Begini Nah Ini Harus Cukup Untuk Membiayai Kewajiban Saya Di Tahun Pertama Tadi Berapa 1M Berarti Berapa X X Berarti 1M Dibagi Dengan 1,1 Oke Ini X Kemudian Nah Kalau X Ini Berarti Berapa Yang kita Punya Di Tahun Pertama Itu kan 0,1 X Sudah Berarti Nanti Saya 0,1 Dikalikan Dengan 1M Dibagi 1,1 Berapa Ini Nilainya 1M Dibagi Dengan 11 Landa Hitung Nilainya Adalah 90 Juta 909 S 909 Ini nilainya Oke Nah Ini Pasti Kita Dapatkan 90 Juta Ini 90 Hampir 91 Juta Sehingga Berapa Yang kita Perlukan Untuk Bisa Membayar 500 Juta Di Tahun Pertama Berarti Saya Perlu Berapa Lagi Untuk Bisa Dapatkan 500 Juta Di Tahun Pertama Berarti Saya Perlu 500 Juta Dikurangi Dengan Yang Di Atas Yang Ini Berarti Saya Perlu Yang Saya Perlukan Itu Adalah 409 Saya Kira Begitulah Ya Atau Bukan 9 10 Aja Kita Bulatkan Oke Aneh Ini Apa Instrumen Investasi Jangka Satu Yang Saya Punya Yang Saya Punya Kan Disini Adalah Obligasi Satu Tahun Tanpa Kupon Tinggal Nanti Kita Present Value Nah Sekarang Pertanyaannya Berapa Yang Kita Perlukan Disini Tentu Saja Kalau Saya Punya Tadi Yang 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 Kedua Ini Berarti Tinggal Saya Present Value Nah Kalau Yang Pertama Bagaimana Apakah X Tentu Bukan X Itu Adalah Part Yang Pertama Yang Kita Perlukan Adalah Harga Harga Dari Apa Harga Dari Obligasi Ini Nah Obligasi Ini Harganya Berapa Kuponnya Adalah Sekian Nilainya Adalah Sekian Begitu Ya Nilainya Adalah Jadi Saya Punya Yang Biru Nanti Harganya Adalah Saya Hitung Harganya Adalah Ini Ya 9 Juta 909 Dibagi Dengan Adipersen Value Sebesar Berapa Spot Rate Nya Adalah Ini 6% Jadi Saya 6% Ditambah Dengan Berapa Yang saya Punya Saya Punya Apa 11x X Nya Adalah Ini Berarti Nanti Saya Punya 1m Disini Dibagi Dengan Kenapa 1m Karena Saya Punya Apa Di Waktu Ke 1 Itu Adalah Kita Punya 1,1x Sementara X Nya Adalah 1m Dibagi 1,1 Jadi Nilainya Adalah 1m Dan Ini Adalah Persis Apa Yang Kita Perlukan Di Waktu Kedua Nah Sekarang Sukuh Bunganya Sukuh Bunganya Yang Dibunakan Spot Rate 6% Dan Forward Rate 1 tahun Adalah 8% Ini Jangka Waktunya 1 tahun Sehingga Saya Jadi Ini Menjadi Present Value Dari Yang 2 tahun Nah Sekarang Bagaimana Dengan Yang 1 Tahun Yang 1 Tahun Yang Tinggal Ada Present Value Dengan Memangkan Spot Dibagi Dengan 1,0 Nah Hitung Jumlahnya Ini Ditambahkan Dan Itu Adalah Hasilnya Jadi Kalau Anda Hitung Nanti Hasilnya Adalah 1 3 4 5 2 1 3 3 1 7 Di 1,35 Milyar Ya Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Ini Pak Bantu Baca Yang Ada Di Chat Dari Istiqah Mila Pak Yang 6% Itu Maksudnya 1 Plus 6% Kan Ya Pak Maksudnya Gimana Assalamualaikum Pak Mohon maaf Yang Itu Pak Yang 90 Juta 909 909 Itu Dibagi 1 Plus 6% Kan Pak Ya Oh Ini Ya 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 Dibagi Dengan 1 plus 6% Ya Di Present Value Kan Oke Ya Saya kira Yang kedua Ya Kelihatan Yow Sama-sama Ya Itu Nah Kemudian Ya Kalau Ada yang lain Waktunya sangat terbatas Ya Yang terakhir adalah Modified Jadi Orang kemudian berpikir Tadi Ketika saya mau mencari Apa Mematchkan Antara Durasi Antara Aset Dan Liability Kemudian Orang Bikir Apa Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Matching Itu Salah Satunya Dengan Durasi Tapi Kalau Saya Cuman Lakukan Itu Kalau Sepertinya Tidak Make sense Nah Kemudian Orang Berpikir Tentang Diretailor Dari Cashflow Jadi Kalau Saya Mempunyai PV Dari Pembayaran Tarulah Ini Adalah PI Ini Adalah NPV Sebenarnya PI Dan Ini Adalah Fungsi Kalau Ada V Berarti Nanti Itu Fungsi Atas I Juga Karena V Itu Adalah Satu Dibagi Satu Kadang Orang Berpikir Wah Pak Itu Adanya V Bukan I Ini Tidak Ada Hubungannya Dengan I Jangan Salah Ada Hubungannya Ini Jadi Dia Fungsi Atas I Juga Nah Kalau Saya Mau Lihat Dari Tyler Dari Dari Ini Maka Saya Bisa Tuliskan Satu Seperti 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 Ini Dan Seterusnya Dan Kemudian Kalau Saya Hanya Konsentrasi Di Dua Suku Pertama Saja Dekat Dengan PI Ditambah Dengan Aksilon Aksilon P Aksilon Nah Saya Akan Pindahkan PI Ke Sana Sehingga Nanti Saya Punya Apsimasi Untuk PI Sama Aksilon Dikurangi PI Sama Dengan E Dikurikan Dengan P Aksion Permisi Pak Danang Suaranya Agak Bikit Kecil Tadi Pak Oh Gitu Sebentar Sebentar Ya Sekarang Sudah Besar Lagi Pak Oh Ya Oke Oke Nah Kalau Ini Saya Bagi Dengan PI Jadi Sebenarnya Dengan Epsilon Yang Kecil Kita Bisa Lihat Perubahan Dari P Terhadap Perubahan I Itu Suatu Konstan Dikalikan Dengan Turunan PI Dibagi Dengan PI Nah Orang Kemudian Berpikir Nah Ini kan Bisa Saya Anggap Jadi Kalau Saya Mau Melihat Berapa Derajat Perubahan Present Value Dari Kalau Saya Observasi Nilai I Yang Berbeda Itu Seperti apa Nanti Perubahannya Orang Kemudian Mencari Ternyata Kita Dapatkan Seperti Ini Coba Kalau Ini Kita Konstrak Sebagai Suatu Indeks Itu Berarti Nanti Saya Bisa Gunakan Indeks Itu Untuk Melihat Seberapa Besar Pengaruh Suku Bunga Terhadap Present Value Dari Situ Kemudian Suaranya Mengecil Lagi Tadi Aduh Mengecil Lagi Cek 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 Apakah Ini Lebih Baik Ya Lebih Baik Nanti Tolong Baik Lagi Nah Kemudian Orang Ya Makasih Mas Kalau Ini Berarti Seperti Volatility Tapi Kemudian Ini Juga Bisa Kita Anggap Sebagai Index Makanya Kemudian Dipuat Index Yang Saya Notasikan Sebagai Disini V Bar Itu Adalah Negatif Dari P I Dibagi Dengan PI Tujuannya Apa Tujuannya Sebenarnya Untuk Melihat Seberapa Besar Sensitivitas Dari Presence Value Terhadap Perubahan Suku Bunga Yang Kecil Nah Kalau Anda Perhatikan Selanjutnya Nanti P Aksen I Nah PI Sendiri Itu Apa PI Itu Jumlahan Jumlahan Dari Apa PI Dan Present Present Value Berarti V Pangkat T Kalikan Dengan RT RT P P Atau Saya Punya Jumlahan Satu Ops 1 Ditambah I Pangkat Min T Dikalikan Dengan RT Nah Ini Kalau Anda Turunkan Terhadap I Bisa Turunkan Berarti Jumlahan Berarti kan Saya nanti Punya Min T Begitu ya Satu Ditambah I Pangkat Min T Min 1 RT Nah Kemudian Orang Ini Sepertinya ya Seperti yang kita Punya Tadi saja Kalau Kemudian Saya Buat Ini Dibagi Dengan P Aksen I Dibagi Dengan PI Maka Saya Punya Mi T V Pangkat T Dikalikan Dengan V Gitu ya Ini kan Sebenarnya Adalah V Pangkat T Plus 1 Dikalikan RT Dibagi Dengan Jumlahan V Pangkat RT Oke Nah Kalau Ininya Saya Keluarkan Karena Dia Tidak Bergantung Pada T Sehingga Saya Nanti Punya Min V Jumlahan T V Pangkat RT Dibagi Dengan Jumlahan V Pangkat RT RT Nah Kalau Kemudian Saya Negatifkan Berarti Ini Nanti Menjadi Positif Dan Itulah Yang Kemudian Saya Notasikan Sebagai V Dan Kalau Anda Perhatikan Kenapa Menjadi Modified Karena Sebenarnya Yang Disini Adalah Duration Dikalikan Dengan V Jadi Seperti Present Value Dari Duration Jadi Ini Adalah V Dikalikan Dengan D Duration 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 Macaulie Kenapa Duration Ya Karena Sebenarnya Ini Adalah Fungsi Atas Duration Jadi Ini Bagian Duration Tapi Dia Menggambarkan Sensitivitas Dari Present Value Terhadap Suku Bunganya Nah Dari Situ Kemudian Kalau Crunching Numbers Saya Kira Tidak Perlu Satu Lagi Sebenarnya Tapi Ini Tinggal Memasukkan Apa Namanya Angka Yang Ada Disini Saja Tapi Motivasi Dibalik Itu Saya Kira Baik Untuk Dipahami Sehingga Teman Teman Punya Gambaran Kenapa Modified Itu V Dikalikan Dengan Durasinya Karena Sebenarnya Fungsinya Adalah Untuk Melihat Sensitivitas Sebenarnya Tapi Kita Lihat Bahwa Ini Fungsi Atas Durasi Jadi Kita Bisa Angkat Bahwa Ini Durasi Juga Tapi Nanti Fungsinya Adalah Untuk Tadi Salah Satunya Adalah Untuk Matching Jadi Apa Namanya Kalau Kita Mau Melihat Seberapa Besar Pengaruhnya Perubahan Suku Bunga Karena Investisinya Jangka Panjang Kemudian Kita Mau Melihat Kalau Suku Bunganya Itu Berubah Itu Kira-kira Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Investasi Saya Oke Saya Akan Stop Sampai Sini Kalau Ada Yang Ditanyakan Monggo Ya Mungkin Bagi Para Peserta Yang Masih Ingin Ada Yang Dipertanyakan Mulai Langsung Di Chat Atau Langsung Open Mic Juga Tidak Apa Bisa Langsung Aja Karena Mengingat Sedikit Terima kasih Tidak Bagi Bagi Pada Piasa Yang Ingin Bisa Langsung Open Mic Atau Tulis Di Kolom Chat Mumpung pasti ada padana nih Disini bisa langsung ditanyakan Langsung saja ditanyakan Oke baik Dina Sepertinya karena memang masih belum ada Invertanya Oh ini ada satu lagi Pertanyaan dari Mbak Istiqamila Ingin bertanya Pak Soal untuk modified ini Nanti mumpungnya seperti apa ya Pak Seperti ini Saya sudah siap Tapi tadi waktunya ya Jadi ya Anda ditanyakan Bagaimana berapa modified durationnya Makasih siapa yang namanya Mbak Istiqamila Atau sebenarnya modified duration itu Nanti digunakan untuk imunisasi Jadi Bukan vaksinasi ya Idenya begini Tadi ya kalau orang Kalau perusahaan itu Mau menggunakan Investasi untuk Membayar liability-nya Kewajibannya Maka kemudian Mereka akan mencari cara Bagaimana Dia Menginvestasikan Berdasarkan Dengan pertimbangan bahwa Dia bisa membayar Kewajibannya Jadi Salah satu yang dipertimbangkan Adalah bagaimana Pergerakan Atau bagaimana Perilaku Dari aset dan liability Itu kalau Suku bunganya berubah Karena kan Investasi itu Di Investasi yang jangka panjang Biasanya Dan suku bunganya itu bisa Sangat fluktuatif Nah Mereka kan harus Harus aware bahwa Kalau suku bunganya berubah Misalnya mereka matching kan nih Oh ini sudah oke kok Nanti di jangka waktunya Itu Misalnya tadi Saya punya Yang Apa yang seperti ini ya Saya punya kewajiban Tertentu Nah tentu saja Kalau Anda punya Nanti Ternyata investasinya itu Memberikan Memberikan Imbalasi yang berbeda Maka Nanti ada kemungkinan Tidak cukup Nah Bagaimana kita mengatasinya Salah satunya adalah Mematchkan Antara Performa investasi Dan Liability Salah satunya adalah Kita melihat Seberapa besar Pengaruhnya Nanti Perbedaan antara Asset dan liability Kalau Ada perubahan Suku bunga Dan Dari sini Nanti Anda bisa melihat Oh perubahan Suku bunga kan Nanti hubungannya Dengan modified duration Karena Modified duration itu Sebenarnya adalah Derajat perubahan Present value Terhadap Present value-nya Derajat perujian Present value Karena suku bunga Jadi kayak Misalnya Sensitifitas Present value Terhadap Suku bunganya Nah Jadi kalau nanti Ada perubahan Suku bunga Di situ Saya masih aman Kalau Durasinya Durasi dari aset Itu sama dengan Durasi dari Library Tentu Dengan batasan Di sini adalah Karena Di sini saya gunakan Epsilon-nya kecil Itu Dari mana Saya bisa Tahu Ini Epsilon-nya kecil Karena saya ambil Ini hanya Dua Dua Suku saja Tentu Kalau nanti Epsilon-nya besar Nanti penguruh Yang di sana Itu pengaruhnya besar Jadi ini akan Bisa kita lakukan Untuk Tadi Untuk Accept and Liability matching Salah satu Jadi bisa Untuk Kesitung Jadi Aplikasinya Kesana Tapi ada juga Yang kalau Soal PAI Anda diminta saja Untuk menghitung Modified duration-nya Apa Karena kan Most likely A10 Itu kan Menghitung Beberapa konsep Tapi banyak Menghitung Jadi Kalau menghitung Ya Diberikan Blah-blah-blah Anda diminta Untuk Begitu Mbak Isti Oh sudah Dijawak Baik Terima kasih Nanti Jawaban saya Terlalu panjang Ya baik Terima kasih Pak Denang Dan terima kasih Di atas Pertanyaannya Mungkin Bisa langsung Lanjut saja Sesi selanjutnya Pak Denang Oke Bisa Langsung Lanjut Ke sesi Pemberian Sertifikat Dan Dilanjutkan Dan Dilanjutkan Untuk Dokumentasi Bersama Seluruh Para Peserta Baik Langsung saja Oke Oke Saya stop sharing ya. Terima kasih, saya persilahkan. Baik, saya izin mengambil Ali. Sebelumnya kepada para peserta yang belum menyalakan kameranya, dipersilahkan untuk menyalakan kameranya dikarenakan setelah sesi dokumentasi pemateri, akan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi bersama seluruh peserta. Kepada Bu Asmi dan Pak Danang, mungkin bisa dipersiapkan satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Terima kasih kepada Bu Asmi dan Pak Danang. Baik, terima kasih Pak Danang atas waktunya dan kesempatannya. Kami dari Departemen Aktuari yang mengucapkan baik, terima kasih ya. Sama-sama, Bu Asmi. Ya baik, selanjutnya akan dilanjutkan sesi dokumentasi bersama seluruh peserta. Kepada peserta yang belum on cam, dipersilahkan untuk menyalakan kameranya. Saya tunggu hingga 15.09. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, karena sudah banyak yang on cam. Saya izin ambil dokumentasi untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Selanjutnya untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, sesi dokumentasinya sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke NC. Baik, terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah bertugas. Terima kasih juga kepada Pak Danang. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, baik yang ingin mengikuti ujian PAI, atau untuk event yang lainnya. Nah, baik, untuk kepada Pak Danang, apabila ada kegiatan yang lain, bisa diberi silakan untuk meninggalkan Google Meeting ya. Terima kasih, Pak. Oke, Maktur, semua. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Susah secaranya ya. Terima kasih, Pak. Oke, Dina. Selanjutnya akan ada sesi apa lagi? Baik, selanjutnya. Seperti biasa, akan ada sesi latihan bersama para asisten di breakout room masing-masing. Para peserta dapat melihat ruangan breakout room-nya pada link yang telah dibagikan oleh teman-teman panitia di kolom chat Zoom. Tapi sebelum itu, para peserta diharapkan untuk mengisi link feedback yang sudah disari oleh teman-teman panitia di kolom chat Zoom. Nah, selanjutnya juga para peserta bisa langsung dipersilakan untuk memasuki breakout room-nya masing-masing. Oh ya, kemudian... Tapi apa diperlukan? Kemudian saya ingatkan juga bagi para peserta, setelah sesi latihan di breakout room, jangan lupa untuk kembali ke main room, karena setelah itu akan ada sesi kuis. Terima kasih. Jadi, jangan langsung nge-lift ya teman-teman para peserta. Nah, ini karena breakout room-nya sudah dibuka, bisa langsung saja masuk ya. Semangat! Selamat siang semuanya. Perkenalkan kalian, kalau misalkan kalian yang kenal, aku, Ivan, dari aktuari, aktuari ITS angkatan 2018. aku bakal jadi tutor kalian hari ini sebentar ya. Oh iya, sebentar-sebentar. Jadi, tadi kan bahasannya itu udah, bahasannya itu ini ya, struktur jangka, apa, masa waktu bunga ya? Atau jangka waktu. Oh, jangka waktu ya. Nah, jadi, buat jangka waktu bunga ini, aku kayak kasih semuanya dulu dikit lah ya. Intinya kan kalau struktur jangka bunga itu kan caranya melihat, melihat ini lah, melihat sebuah investasi itu dari sisi perspektif durasinya masing-masing. Nah, durasinya ini buat apa? Durasinya ini biasanya pengalaman itu buat pembanding. Misalkan, benar kata, kalau nggak salah tadi Pak, siapa ya? Pokoknya, Bapak itu tadi ngomong kan. Biasanya perusahaan itu harus ngebandingin durasi antara liabilitas juga dengan investasinya atau asetnya gitu. Nah, itu ketika dibandingin itu, itu nanti bisa menghasilkan sebuah angka. Dimana ketika angkanya itu liabilitas cukur lebih dari aset, berarti ya ini waktunya perusahaan itu agak susah membayar utangnya dari investasi. Kurang lebih seperti itu. Tapi itu, kalau yang di PAI sekarang, sebenarnya belum ada soal yang ngebandingin antara dua itu sih. Cuma nanti di silabus yang baru, itu nanti ya bakal ada. Jadi, biasanya itu mereka bakal ngebandingin antara aset dan liabilitasnya. Jadi, mungkin paling gampang tuh mungkin misalkan nih, misalkan kamu, misalkan ada orang punya utang cicilan motor, terus nanti dibandingin sama dia investasi mungkin diobligasi atau saham. kayak gitu. Nanti dibandingin kira-kira apakah cicilannya ini sebenarnya bisa ditutup sama investasinya. Contohnya kayak gitu. Oke, langsung aja aku ngecontoh soalnya. Btw, kalau contoh soal, nggak terlalu susah-susah amat. Eh, maaf. jadi kita misalkan nih, ada sebuah forward rate dengan nilai Y jika diketahui nilai yang akan datang di akhir tahun kelima dari anuitas awal selama 4 tahun dijual hari ini dengan 4 kali pembayaran sebesar 500 ribu adalah 2.125.000. Oke, aku bikin di whiteboard dulu ya biar nggak bingung. Jadi, intinya ini kan kita bikin kayak gini ya. Bikin cash flownya gini. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pembayarannya itu 500 kan. Karena anuitas awal dia mulai dari cash flow di 0 sampai ke 4. Gini. Ya, ada berlaku kayak gini cash flownya. Nah, nanti dia akan minta ini ya, future value ya. Atau accumulated value ya. Berarti kita harus ngebawa masing-masing cash flow ini ke 5. Misalnya dari 4 ke 5. 3 ke 5. 2 ke 5. 1 ke 5. 0 ke 5. Nah, cara bawa 0 ke 5 itu, itu kan tadi, bentar, kita cari ulang ya. Tadi dibilang itu kalau misalkan kita menggunakan forward rate kan. Jadi, kita harus nyari forward rate dari 0 ke 5. buat dapat nilai, buat kita nge-press, apa, nge-footer value-in ini, 500. Jadi, kita perlu nilai 500 dikali 1 ditambah F 0,5. Nah, terus ditambah 500 dikali dari 1 ke 5. berarti 1 plus F 1,5. Gini, gini terus dan seterusnya gitu sampai dia tuh bakal ujungnya itu nanti di 500 dikali 1 plus F 4,5. Gini kan. Nah, ini kan depannya sama 500 semua. Kita bisa keluarin sebenarnya. Jadi, 500 kurung 1 ditambah F 0,5. Ini ditambah 1 ditambah F 1,5. Ditambah 1 ditambah F 2,5. Ditambah 1 ditambah F 3,5. Dan terakhir ditambah 1 plus F 4,5. Ya, 4,5. Nah, ini kan dikali 500 semua. Kita perlu cari ini aja kan. Nah, 1 plus F 0,5 itu berapa sih? Ini sama aja kalau kalian tadi belajar support type. Kalau misalkan dia awalnya dari 0 itu dia bakal jadi 1 plus S 5 dipangkatin 5. Jadi, sebenarnya ada bawahnya 1 plus S 0 dipangkatin 0. Tapi kan ini kan pangkat 0 kan. Artinya ini 1 kan. Sama aja gitu. Jadi, nggak terlalu impact-impact banget. Berarti harusnya nggak usah ada. Nggak usah ditulis. Terus yang 1,5 ini ini sama dengan 1 ditambah eh ditambah 1 plus S 5 pangkat 5 per 1 plus S1. Jadi, ini ngelambangin bawahnya. Ini 0 berarti bawahnya 0. tapi kan pangkat 0 jadi sama aja 1. Nah, ini 2 kan. Berarti sama dengan 1 plus S5 pangkat 5 per 1 plus S2 kuadrat. Ditambah ini 3 berarti 1 plus S5 pangkat 5 dibagi sama 1 plus S3 pangkat 3. Dan yang terakhir itu 1 plus 1 plus eh bentar. Aku salah baca atau gimana ya? Wait, wait, wait. Empat kali pembayaran. Oh, sorry, maaf. Empat kali pembayaran. Berarti gini. Empat kali pembayaran. Nilai di akhir tahun kelima. Di akhir tahun kelima terlalu 4 tahun yang dijual hari. dengan ikat di tambah. Rp. 500 berarti kelebihan satu jadi harusnya ya ini enggak ada enggak perlu sampai enggak perlu sampai 4 berarti ini sampai 3 aja jadi ini 1, 2, 3, 4 karena dia bilang mulai hari ini berarti dimulai dari titik 0 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 berarti ini enggak ada jadi kita perlu cari nilai ini aja kan nanti dikali 500 itu sama dengan 2.125.000 buat carinya kita perlu tahu nilai dari tabelnya nah sekarang kita cari aja tadi berapa 1 plus S5 pangkat 5 dimana S5 disini ternyata adalah Y ini Y ini S5 kan berarti kita bisa tulis aja nih 1 1 plus Y pangkat 5 ditambah ini kan S0 tadi ya ditambah 1 plus Y pangkat 5 per 1 plus S1 dimana itu 0,2 2 persen yaitu berarti 0,2 ditambah 1 plus Y pangkat 5 per 1,025 pangkat 2 terus yang berikutnya itu sama dengan 1 plus Y pangkat 5 per 1,035 pangkat 3 nah ini dikali 500 itu sama dengan 2.125.000 ya ini kalau misalkan kita coret-coretkan sama aja ya jadi gak usah gak usah di terlalu low risk nah bisa kita nampil di sini sebenarnya ini kan 1 plus Y kan 1 plus Y pangkat 5 ini sama semua kan dan ini 500 nya bisa dioper ke sebelah jadi kalau kita oper ke sebelah itu bisa jadi 2.125.000 dibagi 2.125.000 dibagi 500 berarti ini nanti bisa jadi 4,25 ini bisa jadi 4,25 jadi ini 4,25 terus ini 500 nya eh 1 plus Y pangkat 5 nya kita keluarin semuanya kita keluarin jadi nanti jadi gini 1 plus Y pangkat 5 dikali ini 1 ya kan ini habis ya terus ini kalau dikeluarin dikali jadi 1 per 1,02 aduh maaf 0,02 ini ditambah ini jadi 1 per 1,025 pangkat 2 ditambah 1 per 1,035 pangkat 3 eh ini misalnya jangan kayak gini ya ntar dimarin dosen kalau kalian misalnya kayak gini terus ya ini kita tinggal cari aja kan berapa ini nanti kalau aku dapetnya 1,035 pangkat 3 ditambah 1,025 pangkat 3 ditambah 1,025 pangkat 3 ditambah salah nih 035 pangkat 1,025 pangkat min 2 ditambah 1 ini jadi 3,834 sekian gitu ya ini jadi 3,834 sekian gitu dikali 1 plus Y pangkat 5 oh sama dengan 4,25 ini nanti kalian bisa dapet 1 plus Y pangkat 5 sama dengan sama dengan 4,25 bagi 3,834 dimana itu nanti dapetnya itu 1,1,10845 9,9 dan setiap persen nah ini nanti kalian tinggal apa akar pangkatin 5 jadi nanti kalian dapet itu sama dengan 0,0208078 sekian 78 sekian atau kalian bisa dapet ini sebesar 2,08 persen dari sini ada yang mau ditanya dulu gak? silahkan cemakan aman ya? aman oke oke kalau aman aku next ke berikutnya jadi ada dua pertanyaan kedua perusahaan biasa memberikan dividen di setiap akhir tahun dalam bentuk dalam suatu bentuk perpuituitas jika tingkat bunga efektifnya ada 5% maka hitunglah durasi makawai dari saham bersebut kita perlu tahu kalau karena ini dibilangkan perpuituitasnya sama ya X gitu kan X setiap tahunnya anggaplah pembayar dividennya itu setiap tahunnya itu kita misalkan aja X gitu kan nah ini bakal sama setiap tahunnya tapi tingkat bunganya 5% nah durasi makawai itu rumusnya apa sih? rumusnya aku lupa ya cara nulisnya gimana ya kalau gak salah gini D kita hingga ya gak? aduh aku lupa ya gitu lah itu sama dengan sigma sigma CT V pangkat T per sigma CT per V pangkat T saya ingat tuh gini nah itu rumusnya itu sama berarti kan kalau lagi nih cash flow-nya kan berarti kan perpuituitasnya X kan dia bakal di awal tuh jadi X dikali V ditambah 2X dikali V kuadrat gitu kan ditambah 3X dikali V pangkat 3 ditambah 4X dikali V pangkat 4 ditambah 5X dikali V pangkat 5 dan seterusnya nah ini nah hingga kan terus bawahnya ini sama dengan X dikali V ditambah X dikali V kuadrat ditambah X dikali V pangkat 3 dan seterusnya sama aja ke atas nah kita perlu identifikasi nih kalau sebenarnya atas sama bawah ini punya pola yang berbeda kan kalau yang bawah ini kan sama aja kayak perpuituitas biasa gitu kan dimana ini kita bisa solve jadi pakai rumus S taingga biasa aja yang bawah itu kayak rumus S taingga itu sama dengan A per 1 min R kan ya A nya itu X kali V bawahnya itu R nya itu V ya kan 1 min V ini bisa dapet kalian nanti I V jadi X per I karena 1 min V itu 1 min V itu I kali D E I kali V jadi ya bisa gini nanti V nya coret jadi X per I nah kalau dapet yang bawahnya gini nah sekarang kita perlu nilai yang atasnya ini kan sama aja kayak perpetuitas meningkat taingga ya nah kita kan tau nilai nilai apa nilai anuitas meningkat itu I A gitu itu sama dengan A double dead angle N min N V pengkat N per I gini kan nah kita bisa pakai pendekatan limit taingga ke sini karena kita mau masukin N nya ini kita ganti taingga kan kita limit aja menuju taingga ini kita bisa jadi ini kalau kalian gak hafal tungguhnya ya N menuju taingga itu tinggal kalian masukin aja kesini berarti nanti jadi E double dead taingga infinite min N kali V pangkat N V pangkat N kan kalau N nya itu taingga dimana V itu pangkat min 1 artinya ini pasti no kan per I jadi nanti ini jadi langsung E double dead apa angle taingga per I nanti kalian dapet ini nah nanti kalian tinggal berarti kalian tinggal masukin aja dong D apa D I koma taingga itu sama dengan E double dead taingga per I per oh ya ini kali X ya karena depannya ada X per X per I gini kan ini bisa dicoret kan ini juga bisa dicoret nanti kalian bisa sisanya dapet E double dead taingga nah ini ya kalian tinggal masukin aja ini kan sama aja kayak perpetuitas perpetuitas ini kan jadi 1 per I kan dimana I nya itu adalah 0,05 berarti 1 per 0,05 itu sama dengan 5 per 120 ya oke itu dulu mungkin kalau kalian ada nanya nanti aja karena waktu terbatas nah aku mau kasih kesempatan deh buat nomor 3 kira-kira ada yang mau nyoba enggak silahkan kalau ada yang mencoba silahkan silahkan apakah ada yang mau nyoba sama kok caranya kayak yang tadi ini jadi seorang investor membeli perkutus akhir yang membayarkan 1 setiap akhir tahun dengan tiket mua efektif sebesar I dengan durasi Makaulai 17 tahun hitunglah durasi Makaulai jika tiket mua efektif tahunannya dinaikkan menjadi 4 I jadi caranya kalian harus tahu dulu nih I nya berapa kan kalian udah dikasih tahu nih durasi Makaulai nya 17 kan kalian pakai caranya tadi sebenarnya kalian tinggal masukin aja ya disitu kan kalau dari sini kan kalian udah tahu ya sebenarnya durasi Makaulai nya berapa pun pembayaran itu dia bakal jadi atau hingga gitu 1 per I jadi nanti kalian tinggal dari situ kalian tinggal masukin aja 17 eh maaf bentar tadi oh bedanya disini kan oh ya maaf ini ada ketelajaran sikit ini kan double dead berarti ini berarti ini I kali 1,05 berarti ini bukan 20 berarti ini sepitar 0,05 dibagi 1,05 oh 21 jadinya nah tinggal kalian masukin aja nanti 1 per B nanti kalian bisa ditambah I per I ini kan ini kalian udah tahu kan berarti Makaulai nya kan 17 ini kalian sama dengan ini aja 17 gimana ini plus 1 geser ke sebelah jadi 16 jadi 1 per I sama dengan 16 ini berarti I sama dengan 1 per 16 kan nah sekarang gimana cara kalian ngitung ke durasi Makaulai ya kalian tinggal kalahin aja I nya sama 4 anggaplah I yang baru itu I bintang itu I bintang itu sama dengan 4 kali I tulis aja berarti 4 dikali 1 per 16 jadi 1 per 4 ini kan dan dapet I nya berapa tinggal kalian masukin lagi ke rumus awalnya tadi D I ta hingga itu sama dengan tadi langsung ke sini aja biar tambah 1 plus 1 per I ini sama dengan 1 ditambah 1 per 1 per 4 1 per 4 kan kalau dibalik 4 jadi ini sama dengan ada yang mau nanya kah cukup ya oke beneran kalau tipe-tipe soal durasi ini itu ada dua sih ada dua tipenya sih kalau di ujian PA biasanya kalau misalkan kalian bikin soal durasi ini eh apa maksudnya soal-soal tipe PA tipe durasi ini ada dua yang pertama tipe yang kalian harus nurunin rumus ya aku ambil contoh ini kan ini kan sebenarnya termasuknya agak gampang ya menurutku nah ada ada tipe yang lebih susah lagi biasanya kamu disuruh nurunin eh apa ditanya durasi dari mungkin perpetuitas yang meningkat atau mungkin anuitas yang meningkat nah itu kan perlu waktu untuk menurunkan nah itu itu agak susah terus kadang ada ditanya dari gini misalkan misalkan ada suatu cash flow anuitas yang panjang dan agak susah dihitung nah itu kan lebih perlu ekstra untuk berhitung nah itu biasanya juga bisa mungkin ditanyain di soal PAI paling sering itu obligasi durasi obligasi gitu jadi kalian harus ini lah banyak-banyak gitu agak susah sih emang dan males jujur aja tapi kalau kalian hafal rumus apa anuitas meningkat harusnya yang mana-mana aja sih oke lanjut ya nah sekarang yang keempat oh ya ada yang mau ada yang mau nyoba dulu kayak gini ini sama aku konsepnya kayak nomor satu cuma bedanya adalah kalau tadi kan dibawa ke footer value kalau yang ini dibawa ke present value jadi kan per gitu kalau tadi kan ya kali kan kalau ini jadi satu per gitu ada 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 atau tidak aku tunggu bentar deh seru aku minum gitu ada oke kalau gak ada aku coba aja waktu aku uang sama aja karena waktu juga terbatas ini kayak tadi aja cuma bedanya kalau tadi kan awal tahun sekarang ini akhir tahun dan pembayaran ada tiga kan satu dua tiga minum dan kalian diminta adalah oh salah bukan gini present value jadi kalian ditanya misalkan ada pembayaran dimulai tahun kedua kan pembayaran disini nih bayarnya dua juta gitu kan dua 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 nah dibawa ke tahun pertama itu berapa gitu dibawa ke tahun pertama itu berapa ini kan sama aja kayak dua dikali satu per F satu dua ditambah ditambah satu per F satu tiga dan terakhir satu per F satu empat kayak gini nah ini kalian ditanya nilai ini nilai ini berapa sebenarnya cari cari F satu dua itu ya tinggal F satu dua itu tinggal satu plus X dua kuadrat dimana ini per satu plus X satu berarti ini jadi 1,0275 dikuadratin per 1,02 nah kalau F satu tiga itu 1,0325 alat tiga per 1,02 dan yang terakhir F satu empat itu itu semenangan satu plus bukan satu plus langsung aja 1,035 per 1,02 ini pangkat empat nah ini nanti kalian cari aja terus kalian per-perin itu nanti hasilnya semenangan dua dikali bentar ya aku langsung aja ya misalnya agak mepek pokoknya 1,035 pangkat empat ini nanti hasilnya nanti hasilnya ini 2,78 sekian nah kalau dikali 2 ini jadi 5.560.621 koma 6.5 ini gampang kok kalau spot rate tipenya ya kayak gini aja sih biasanya kalau spot rate kalau mau tipe susah kamu dikasih 3 perbandingan gitu kayak misalkan ada cash flow obligasi 1 tahun ada cash flow anuitas ada obligasi lagi nah itu ditanya kan itu kan kamu bisa dicarikan kayak spot rate 1 tahun itu berapa nanti kamu udah temukan spot rate 1 tahun kamu cari spot rate 2 tahun dengan memanfaatkan kamu punya bunga efektif biasa itu juga bisa terjadi kalau soal spot rate nah yang terakhir ini yang aku bilang tadi yang agak males ngitungnya gitu jumlah jadwal pembayaran 8 tahun ke depan dengan tabel berikut jadi kalian disuruh disuruh cari modified duration dari ini dimana kalau modified duration itu rumusnya itu sama dengan di,1 itu sama aja kayak modified duration cuma dikali V jadi nanti semuanya dikali V apa T tambah 1 jadi misalkan ini ini kan P nya 2 kan 2 dikali apa waktunya 2 cash flow nya 250 dikali 250 dikali V pangkat kalau modified maka kalau kalau duration kan 2 nah kalau modified itu ditambah 1 jadi V pangkat 3 ditambah ini berapa 4 dikali 300 dikali V pangkat 5 berikutnya 6 dikali 500 dikali V pangkat 7 tambah 8 dikali 125 dikali V pangkat 9 dan bawahnya per itu tinggal kali 250 V pangkat 2 ditambah 300 kali V pangkat 4 karena cash flow di 4 ditambah 500 kali V pangkat 6 ditambah 125 dikali V pangkat 8 ini jujur aku males ngitung jadi aku nyontek aja itu hasilnya bener hasilnya itu jadi nanti 4,4549 titik-titik dan kalau dibuletin itu hasilnya 4,45 nah paling oh ya kalian paling suka nanya kan apakah soal durasi itu gitu-gitu doang sebenarnya enggak aku bisa kasih contoh satu soal yang lebih susah lagi enggak sih sebenarnya gampang tapi kalian mungkin enggak punya pengetahuan soal itu jadi kayak misalnya ini kan kalian disuruh hitung modifat durasi dari skema obligasi disini kan pernah enggak sih kalian pikir semisal misalnya kasusnya obligasinya udah jalan terus kalian ditanya durasi ketika tahun tersebut misalnya aku misalkan aku punya soal ini aku punya cash flow-nya kayak gini lah sama tapi sekarang ini aku udah di tahun ketiga aku sekarang ini udah di tahun ketiga obligasi berarti durasinya berapa jadi ketika tahun ketiga kita harus tarik ulang cash flow-nya jadi ketika misalkan nih sekarang kita udah di tahun ketiga berapa durasinya ya kita tinggal lihat aja kan kalau di tahun ketiga berarti tahun kedua ini udah udah kebayar kan ini udah gak perlu lagi nah di tahun keempat ini kalau posisinya sekarang kita di tahun ketiga artinya dia sekarang di tahun pertama gitu jadi kalian kurangin kurangin sama T-nya sama tiga aja jadi nanti durasinya tuh nanti jadi aku tulis aja ya D ini kalau mau divide ya sama juga kayak mau kalau lain itu sama dengan 1 dikali 300 dikali V pangkat 2 ya kan kan pangkatnya 2 harusnya kan pangkatnya ini kan ditambah 1 sekarang udah kurang 3 ditambah di tahun ke-6 sekarang berarti dia jadi tahun ketiga jadi 3 dikali 500 V pangkat berapa 4 ditambah di tahun ke-8 itu sekarang jadi tahun ke-5 5 dikali 125 V pangkat 6 nanti bawahnya per 300 V ditambah 500 V pangkat 3 aduh maaf aduh aku belum biasa pakai wacom sorry tambah 125 V pangkat 5 gitu nanti ini hasilnya berapa aku gak tahu jadi karena waktunya udah habis jadi aku langsung share aja jadi dari aku cukup terima kasih buat yang udah apa hadir pada dan mendengarkan pada hari ini semoga apa yang aku berikan ini bermanfaat buat kalian kalau ada yang mau nanya mungkin Sabi bisa hubungin di linkin aku bentar aku kirim linknya jadi ya sambil lah kalau kalian mau ini nanya-nanya bisa linkin lagi linkin aku aja gitu kalau tadi aku cukup sih mungkin di kalian kalau udah ini bisa balik ke ini aja main room aja thank you thank you oh iya ini gak ada dokum ya sil atau ada gak usah kok tadi kan udah di menu oke langsung di menu aja teman-teman thank you thank you oke pembahasan soalnya gimana oke pembahasan soalnya oke oke hasil tadi berhasil nebak soalnya gak berhasil alhamdulillah berhasil satu alhamdulillah dapet satu dapet 50 ribu ya berarti iya wah bisa bisa dapet banyak cuan ya bener sepertinya dilihat-lihat tadi siapa siapa nih tuturnya melisa wah mantap tadi mbak mel ini oke 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 dina baik sepertinya karena sudah sudah pada kembali terlihat ini mungkin bisa di cek dulu ya dina oke sebelumnya tapi terima kasih juga ya balgis sudah mau ngobrol-ngobrol semua kita ya terima kasih baik sepertinya sudah pada kembali semuanya dari berkotong 1 sampai berkotong 5 maka kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya ya dina betul sekali Brian bisa dilanjut ke sesi selanjutnya oke langsung saja saya ucapkan kembali selamat datang kepada para peserta di main room pastinya tetap semangat ya untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya tapi sebelum itu saya ingatkan sekali lagi kepada para peserta yang tadi belum mengisi link feedback harap mengisi ya segera jangan lupa untuk mengisi feedback karena merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat mungkin teman-teman panitia bisa dibantu untuk share link feedbacknya lagi di kolom chat ya baiklah untuk sesi selanjutnya adalah kuis asik berhadiah nih nah untuk kuis ini bagaimana ya dina teknisnya boleh dong dijelaskan baik selanjutnya itu akan ada kuis asik berhadiah yang nantinya akan ada tiga pemenang nih jadi para peserta bisa diambiskan semangatnya untuk menjadi pemenang di kuis ini di kuis berhadiah para peserta akan mengerjakan soal yang diberikan oleh panitia dan akan ditampilkan di share screen nanti para peserta dapat penjawab kuisnya melalui link google.com yang akan dibagikan oleh teman-teman panitia di kolom chat zoom atau teman-teman bisa mengaksesnya di seperti yang di share screen sekarang di intip.in posttest posttest ASOSC 2021 benar banget dengarkan juga bagi para peserta bahwa posttest ini juga merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat jadi harus dikerjakan dengan baik dan semaksimal mungkin karena akan ada hadiah bagi tiga yang mendapatkan nilai tertinggi langsung saja bisa diakses di intip.in posttest ASOSC 2021 bagi peserta yang ada kendala dalam membuka linknya bisa langsung chat di kolom chat zoom kepada para panitia perlu diingatkan juga bagi para peserta dalam mengisi posttest ini harus sesuai dengan email yang terdaftar ya benar sekali karena kalau tidak terdaftar nanti tidak dapat hadiah ya Din iya pasti panisnya bingung ini benar nanti hadiahnya buat MC nya ya Din kalau gak sesuai boleh banget tuh mas Dian iya jadi benar teknisnya ada di Dina bisa dijelaskan lagi Dina nah nanti soalnya akan di share di share screen ini jadi teman-teman bisa melihat soalnya di share screen nanti bisa tulis jawabannya di link G-FOM yang dapat diakses ini jadi tunggu dulu ya dulu teman-teman bisa mengakses link G-FOM nya yang penting bisa diakses dulu ya mungkin bagi teman-teman peserta yang sudah bisa mengakses bisa kasih reaction-nya nih supaya kita bisa menunggu ya sudah berapa banyak biar kita bisa tapi reaction ketawa atau love boleh dong aku mau lihat siapa sih yang suka love aduh ya oke oke mulai nih ayo kalau misalnya ada kesulitan bisa langsung bilang ke panitnya ya benar-benar bisa langsung cat saja di cat selamat menikmati selamat menikmati oke saya ingatkan sekali lagi ya jadi nanti soalnya akan ditampilkan di PPT nanti di G-FOM tadi kalian tinggal memasukkan opsi jawaban yang akan menjadi jawaban kalian jadi nanti soalnya menunggu dari panitia oke langsung saja kita langsung mulai posesnya saja kalau begitu ya Din boleh-boleh baiklah langsung saja dimulai ini udah masuk ke soal pertama waktunya 2 menit ada soal tentang apa ini Dina kira-kira banyak simbol-simbol ini Dina waduh apa ya Bri tapi para posisnya pasti tahu sini diketahui tingkatnya ya ini lebih dari 0 dan N adalah gulat positif ini tuh suruh rentuin pernyataan yang benar tuh yang mana jadi deja vu quiz yang kemarin waduh 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 oke pasti yang mendengarkan materi materi berapa ini materi pertama ya Din iya materi pertama yang dituliskan oleh Ibu Galuh benar benar nanti langsung saja setelah para peserta mendapatkan opsi jawabannya bisa langsung diklik di G-formnya tadi wah ini sih kecil banget nih bagi para peserta yang gak beri benar ini kayaknya lumayan gampang nih pasti bisa lah dapet poin iya pasti pemanasan tapi jangan sampai terkecoh ya itu banyak banget bilang eh logo-logonya huruf-hurufnya jangan sampai terkecoh nih nada negatif positifnya waktu tinggal 45 detik lagi bagi peserta yang belum memasukkan jawabannya bisa segera ya karena soal tidak akan diulangi kembali iya betul oke itu sudah 28 detik ingat ya disini jawabannya adalah berapa pernyataan yang benar bukan pernyataan yang benar nomor berapa gitu ya jadi bisa 1 bisa 2 yang benar gitu oke tinggal 10 detik tadi ya 7 6 5 4 3 2 1 oke kemudian bisa di next soal kedua ya ini Bri benar soal kedua ini waktunya 5 menit wah sepertinya agak susah ya kalau 5 menit iya wah dihitung dengan ini ya dengan teliti benar ini persen-persennya agak mirip-mirip ya din persen-persennya biar sampai keliru nih iya nih wah tipis-tipis gitu loh perbedaan jangan sampai salah memilihnya ini pertanyaannya tentang apa ya kira-kira ini tuh menentukan tingkat imbal hasil menggunakan metode TWYR dan DWYR loh mas ini jago banget loh waduh waduh kayak gini udah di luar apa sih TWYR DWYR itu apa sih tau gak pasti lebih sebenarnya oke jadi ini juga materi bab satu ya yang dijelaskan oleh ibu Galo jadi kalau mendengarkan pasti sudah pasti bisa menjawab oke bisa langsung ditek lagi nih penghitungannya harus teliti jangan sampai salah hitung karena yang paling teliti nanti jawabannya benar dan yang paling banyak jawaban benar akan dapat hadiah ya nih teman-teman harus diingat nih barangkali memotivasi ya untuk mengerjakan soal dengan semangat karena nanti ada pemenang tiga pemenang apa tuh hadiahnya apa tuh hadiahnya atau tunggu nanti aja nih nanti aja dong biar surprise biar surprise ya dapat hadiahnya apa pasti tadi nanti bagi para peserta yang masih belum berkesempatan untuk menjawab di breakout room baik hari ini maupun hari sebelumnya bisa langsung digunakan kesempatan di post-test ini lumayan dapat hadiah lumayan kita dapat ilmu materi dapat hadiah dapat ilmu dapat uang wah sekali mentayung gitu ya betul-betul sudah tidak terasa tinggal dua menit tiga puluh menit tinggal lagi tinggal dua setengah menit lagi ayo lebih teripi lagi ya yang belum menjawab segera diketahkan yang sudah jawabannya dicek lagi nih siapa tahu ada salah hitung jangan-jangan sambil dicek nih jangan sampai salah ya kan emang kalau salah iya sehat sekali oke tinggal satu menit lima puluh etik ya silahkan bagi para peserta sedira menjawab selamat menikmati selamat menikmati hai 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 oke waktunya tinggal satu menit nih para peserta gunakan satu menit ini untuk ngecek-ngecek lagi atau yang belum ketemu jawabannya bisa langsung lebih fokus lagi nih biar segera ketemu jawabannya iya menyebutkan sekali karena kalau asyik menghitung tuh suka kerasa waktu gitu ya prianya asyik asyik menghitung ternyata waktunya ada tinggal 30 detik nih waduh waduh oh iya bagi para peserta mungkin yang mungkin ada masih ada kendala bisa langsung hubungi nanti ya tidak ada kendala digiformnya ya tidak bisa menjawab atau bagaimana iya tuh jangan sampai kalian tidak tidak terdeteksi nanti jawabannya karena dapat berpengaruh di sertifikat Oke tinggal berapa waktunya Dina ini udah mau hitung mundur nih 5-3-2-1 ya tadi next panitia ini dia nomor tiga waktunya tiga menit nomor tiga ini tentang apa Dina tentang investasi ya Iya betul sekali ya ditanya apanya kira-kira ini tentukan lama Oh lama investasi berarti jangka waktu berarti ya waktunya berapa investasinya ini berapa benar dari waktu ini sepertinya masih masih agak masih sedang ngelah tingkat keselitian medium medium bener Oh ya ngomong-ngomong tentang investasi Dina kira-kira kamu udah pernah investasi belum Wah aku belum berani sih buat langsung buat buat investasi tapi udah mulai terpikirkan kok Oh mantap kira-kira kalau investasi bentuknya apa nih mau saham obligasi Oh gimana sadana lebih ke saham mungkin ya atau atau emas ya Brian waduh bener nih investasi emas itu paling menguntungkan paling resikonya rendah gitu ya Iya bisa di coba-coba kalau mau investasi emas oke ya waktu tinggal satu setengah menit tidak terasa sudah berjalan setengah dari waktu bagi para peserta yang sudah menemukan jawabannya bisa langsung di klik di g-formnya dan bisa dicek lagi nih jawabannya siapa tahu masih ada kekeliruan jadi bisa di cross-check lagi yang belum menjawab juga jangan lupa untuk segera diselesaikan ya ya Hai hai apa hai Wah, sudah kurang dari satu menit nih. Mungkin bagi teman-teman yang belum ketemu bisa lebih fokus buat nemuin jawabannya. Atau yang sudah ketemu bisa di cek-cek lagi, cross-check. Benar-benar. Kemudian yang ada masalah di Gipom ya, bisa Mas melapor ya. Jangan sampai jawaban kalian tidak tersapi. Ya, betul sekali. Karena di sini ada panitia yang bakal membantu jika ada kendala. Betul. Jangan sampai jawabannya sudah benar tapi tidak kesakit. Ya, sayang banget ya. Ampun, sakit tidak berdarah ya. Betul. Tinggal menghitung detik nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Oke, sudah hampir habis. Oke, waktunya sudah habis. Bisa langsung di next. Oke, ini 2 menit nih. Sepertinya tingkat kesulitannya sedikit lebih mudah ya, Din. Iya. Karena cuma 2 menit pasti. Benar. Teman-teman bisa lebih cepat mengerjakannya mungkin. Karena soalnya terbilang masih mudah. Ini tentang apa ya, Brian ya? Anuitas. Benar, anuitas itu berarti hari keberapa ya? Hari kedua. Hari kedua. Minggu lalu ya. Iya. Siapa nih yang menyampaikan? Ibu Felivia. Dari... Oh iya, ibu Felivia. Oh iya, ibu Felivia. Oh iya, ibu Felivia. Oh iya, karena minggu lalu nih. Jangan sampai lupa ya materinya. Jadi kalau sudah di, yang lalu jangan sampai dilupain nih. Iya sebelum post-nest pasti teman-teman sudah pada belajar. Benar. Pasti sudah review-review materi lagi nih, dari Daywan Dayitri juga. Supaya bisa menjawab di post-nest. Yuk, waktunya tinggal 1 menit lagi nih. bisa di cross-check lagi jawabannya misalnya terbilang mudah jadi jangan sampai ada keliru dikit aja pasti sayang banget oke waktu tinggal setengah menit 30 detik bisa dicek-cek lagi nih jawabannya yang udah ngeklik jawabannya bisa dicek lagi yang belum segera mengisi jangan sampai terlewat karena soalnya tidak akan diulang lagi ya iya betul dia harap dikerjakan dengan politik tinggal berapa nih tinggal menghitung detik wah tidak terasa bakal udah habis sopunya nah udah habis nih oke lanjut panit ya nah ini soal selanjutnya soal nomor 5 3 menit lagi soalnya sedang ya iya ini medis soalnya tentang apa ini Dina ini ditanya tentang present value dari anuitas oke ini yang beli ada Tias nih Tias membeli anuitas di bank di Masakta nah di Masakta emang punya bank ya Dina mungkin di masa depan kemungkinan bisa membuat bank ya Brian ya amin amin bener-bener supaya nanti Tias bisa membeli anuitas di bank di Masakta nanti betul sekali bener-bener aduh oke mungkin teman-teman peserta bisa membantu Tias ini untuk menghitung berapa present value nya nanti yang harus dibeli ini soalnya soal cerita jadi kalau soal cerita harus lebih teliti dibacanya ya bener-bener karena kadang salah konsep gitu kalau membaca soal cerita terkecoh ya kadang-kadang Dini jadi harus teliti membacanya memang kalau di Matematika Finansial itu selain tandai berhitung kita harus tandai membaca ya Dini ya betul sekali di uji tingkat ketelitian kita betul-betul harus pemahamannya tinggi wah tidak terasa tinggal satu setengah menit lagi nih ayo-ayo oke tinggal satu menit lagi nih Dini iya tidak terasa ya bener mungkin bagi para peserta yang sudah dapat jawabannya bisa langsung dimasukkan jawabannya di Giprom iya jangan sampai udah hitung tapi lupa tidak dipilih nah yang belum ketemu segala diselesaikan ya perhitungannya biar gak kelewatan misalnya karena tinggal 30 detik lagi nih oke tinggal 10 detik nih waduh ayo dicek-cek lagi yang udah selesai yang belum segera di jamak oke tinggal mitung detik 3, 2, 1 yeay bisa di next Manitia nah masuk ke pertanyaan nomor 6 waduh dispil nih waduh kepecat oke nomor 6 iya nomor 6 6 ini tentang apa ya kalau dilihat waktunya 3 menit nih masih medium ya soalnya medium-medium pasti masih bisa lah di jawab ini tentang apa ya kira-kira Dini besar porsi pokok yang akan dibayarkan pada pembayaran ke-12 ini tentang apa ya Brian ya kalau dibaca ini tentang suatu hutang berarti tentang pembayaran hutang gitu ya mungkin iya aku jadi ingat nih di hari kemarin tentang pembayaran hutang ada yang ditanya kalau misal hutang hutang tidak dibayar itu bagaimana ya Dini kira-kira Dini waduh harusnya kalau punya hutang harus sadar ya untuk dibayar walaupun ketemu-ketemu tapi biasanya kalau orang hutang ditagi itu lebih galak yang pinjam ya Dini wah sepertinya berpengalaman ya Bapak Bia pengalaman dalam menagih hutang nah jadi nanti kalau hutang di bank jangan sampai gak dibayar ya nanti katanya bunganya bertambah tuh wah bahaya banget nih kalau bunga bertambah gak mau kan nanti bayarnya tambah mahal iya tambah banyak tambah mahal nanti walaupun kalau dilihat mungkin kah bunganya sedikit tapi kalau ditumpuk terus-terusan itu bakal menumpuk ya Bian ya jadi kalau punya hutang harus dibayar betul-betul oke tidak terasa tinggal satu setengah menit ya soalnya ya betul jadi yang sudah menemukan jawabannya bisa langsung di-submit yang masih oh maksudnya di-klik ya jangan di-submit dulu ya jangan dulu di-submit masih ada soal selanjutnya yang belum bisa segera diselesaikan wah udah kurang dari satu menit nih ternyata tinggal 30 detik segera dijawab ya peserta yang belum bisa yang sudah bisa dicek-cek lagi yang belum bisa segera dijawab oh iya jadi ini mungkin soalnya jangan di-submit dulu ya teman-teman karena masih ada soal-soal selanjutnya mungkin bisa di-submit lagi jangan langsung di-submit nih waduh oke lanjut nih ke soal ke-7 wah tidak terasa soal ke-7 saja ya betul nih tidak terasa mama tuju ini hutang lagi nih din waduh waduh masih bahas tentang perhutangan ya bener masalah hutang ini memang tidak ada habisnya ya ternyata ya betul sekali mungkin ini karena masih materi kemarin bisa masih melekat ya diingatkan kemarin kemarin itu dari Pak Agus ya ya betul Pak Agus bener penjelasannya Pak Agus tuh lumayan jelas ya jadi pasti yang mendengarkan pasti paham apalagi Pak Agus juga memberikan banyak contoh soal jadi pasti bisa nih kalau misalnya kemarin lihat soalnya tuh mirip-mirip gak ya din ya pastinya paling agak beda angka atau gimana betul kira-kira Dina paham gak kemarin yang diterangkan Pak Agus waduh waduh kalau dipelajari kembali ya akan paham karena di materi saya juga belum sampai sana betul jadi kalau di-review kembali sepertinya bisa ya bisa sekali apalagi nanti ada hasil record ya gak akan di-share jadi mungkin teman-teman nanti yang ketinggalan materi kemarin bisa cek record-an yang akan di-share di akhir acara ya din ya betul bisa dipelajari kembali kalau untuk ujian ataupun akan ada kuis yang berhubungan dengan materi kemarin wah bisa banget bisa di-share di akunnya aktuaria ITS ya iya betul aktuaria ITS ini linknya akan di-share oleh Vanitya oke tidak terasa kita ngobrol banyak waktunya tinggal 1 menit ya din iya nih waduh bener tuh dikata Alta jangan lupa like, comment, dan subscribe waduh bener-bener oh iya kalau misalnya udah ketemu jawabannya bisa langsung di-click ya jangan di-submit di-click aja di-click jangan di-submit aduh teman-teman ini kalau ada yang udah submit sayang sekali ya melewati proses berhadiah ini bener nanti jawaban tertinggi dapat hadiah iya loh atau mungkin yang udah ini cenayang ya din udah tau soal-soal selanjutnya din jangan-jangan mungkin ya waduh cenayang dong oke tinggal 30 detik nih kurang dari kurang dari 30 oke yang sudah menjawab bisa langsung di-click jawabannya yang belum bisa segera diselesaikan oke kita masuk ke soal 8 din wah sudah ke soal nomor 8 kalau dilihat dari waktunya 2 menit seperti gak lumayan mudah ya din iya nih ini obligasi ya obligasi ini masih materi kemarin bukan si materi kemarin ya obligasi obligasi itu salah satu investasi ya iya betul sekali seperti saham dan teman-temannya ini soalnya tentang apa yang ditanya tentang harga obligasi iya tapi jika tinggal jika tinggal tinggal hasil nominalnya 10% iya betul jadi kalau kita mau kayak beli investasi contohnya obligasi itu harus dihitung-hitung dulu ya harganya iya sebenarnya optimal gitu ya nanti semua investasi harus dipikirkan matang-matang ya jangan asal invest taunya ya gitu deh jadi kita tuh harus belajar manajemen investasi ya din ya betul gimana din dinah udah belajar belum manajemen investasi kebetulan di semester 3 ini di aktuaria ITS saya mendapatkan mata kuliah manajemen investasi manajemen investasi dan portfolio gitu wah mantap nih ternyata udah dapet materinya pasti udah paham nih teman-teman ya seperti itu iya baik oke tinggal 30 detik nih langsung saja bagi peserta yang sudah selesai bisa langsung di klik tapi harus di cross-check dulu jangan sampai ada yang seliru karena jawabannya ini mirip-mirip ya din ada 947 967 yang sampai tepat terkecek ya mungkin yang biasa kadang wah ini udah jawabannya berapa ya mungkin ambil yang terdekat nih mungkin agak bingung ya karena jawabannya dekat-dekat semua oke waktunya habis kita lanjut ke nomor 9 nomor 9 ini tentang spotrate wah materi hari ini pasti masih fresh nih masih fresh banget diingatan baru dapet nih bisa langsung materi tadi diaplikasikan dengan mengerjakan soalnya iya yang tadi disampaikan oleh Bapak Dana ya dan tadi juga udah ada pembahasan soal dari asisten jadi mungkin soalnya mirip-mirip jadi bisa langsung dikerjakan sesuai kayak asisten tadi kalau dilihat dari waktu ini terbilang soalnya masih medium ya Bria benar masih sedang oke ini jawabannya juga mirip-mirip ya Din ada 832 382 waduh iya nih gak pake gak bisa pake teori terdekat gitu ya Bria teori terdekat waduh kalau teori ngitung kancing baju bisa gak Din wah gimana ya gimana tuh gak bisa ya kita harus gunakan teori-teori di matematika keuangan yang udah dijelaskan oleh Pak Danang tadi ya iya gak bisa nih kita ngarang-ngarang manja gitu ya bener-bener kecuali kalau Cenayeng tadi ya Din bisa iya jawabannya C jangan sampe jawabannya C karena C itu cinta waduh waduh menurut Mas Brian nih jawabannya C ya enggak dong kalau jawabanku B apa tuh karena Brian waduh kalau Din apa sih D jawabannya nih enggak ya teman-teman peserta gak boleh menjawab seperti itu harus dihitung dengan baik perhitungannya harus teliti nih karena masih ada 1 menit jadi harus tetap dihitung lagi nih yang udah ketemu maupun yang belum bisa di cross-check-check lagi nih oke tidak terasa tinggal 30 detik ya Din iya betul aduh tinggal sedikit lagi harus di cross-check lagi nih jangan sampe salah enak sayang sekali nih kalau perhitungannya salah harus fokus jadi sebelum proses mungkin bisa minum aqua ya aduh kenapa Pak Aqua waduh ko sponsor tuh maksudnya air putih Brian untuk ya air minor nah menambah tingkat kefokusan betul wah kita masuk ke soal nomor 10 sepertinya ini soal terakhir ya Din iya betul tidak terasa ya kita sudah disoal tidak terasa ya ini tentang apa nih modified duration hari ini juga gak sih Din iya hari ini yang disampaikan oleh Bapak benar benar tadi udah ini yang ada di PPT tadi gak ini yang ada di PPT tadi gak sih Din wah ini ada di PPT wah ini gak tau tadi sempat dibahas atau belum tapi sepertinya sempat dijelaskan sedikit-sedikit daripada tentang tadi ya iya kalau mendengarkan bisa bagi peserta yang menyimak dengan baik ini udah aduh aduh kecil gitu gak sih ampun sambil merem mungkin ya sambil merem yang udah berhasil ketanggung jawabannya di klik aja ya jangan di submit dulu iya di klik dulu sambil di klik tuh bisa di cross check gitu ya iya mungkin dari jawaban nomor-nomor sebelum di cross check dulu benar jangan langsung di submit nanti saya kali jawabannya waduh tidak terasa tinggal 2 menit lagi tadi berapa sih Din kalau durasinya aku lupa ya sekitar 3 menit bukan ring 3-4 menit gitu gak sih iya iya berarti tergolong sedang-sedang susah gitu ya sedang-sedang ini karena ada tabel gitu mungkin perlu analisis gitu ya dan jawabannya juga mirip-mirip ya Din berarti gak bisa pakai teori tadi apa teori teori PDKT teori PDKT aduh 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 tinggal 2 menit nih jadi peserta bisa langsung mungkin kalau sudah ketemu bisa cross check jawaban sebelumnya ya sebelum submit mungkin bisa di check-check lagi benar nih kadangkali ada yang terlewat atau gimana betul oke dia terasa tinggal 1,5 menit nih 1,5 menit wah ayo teman-teman semangat semangat harus fokus nih dilihat tabelnya jangan sampai kebalik-kebalik nih iya karena kalau misalnya kebalik-kebalik atau salah baca tabel bisa mempengaruhi perhitungan ya benar nanti jawabannya B ternyata kehitungnya A waduh tapi kalau ngitungnya B jawab-jawab A yang benar A gimana jin hoki gak sih waduh iya itu teori hoki ya teori hoki ada lagi nih wah banyak kali teorinya ya iya tinggal 50 menit lagi nih eh mungkin yang belum ketemu jangan panik ya bisa agak relax dulu biar dalam menghitung harus fokus benar-benar harus fokus menghitung karena tinggal 30 detik lagi tinggal 10 detik nih Dina udah mau selesai waduh benar lagi selesai nih benar-benar udah selesai nih Dina udah habis wah ternyata tidak terasa sudah habis Aydin oke karena quiznya sudah selesai semoga pesertanya dapat mendapatkan hasil yang terbaik dan jangan lupa di-submit jawabannya sekarang harus di-submit wah untuk di-submit sayang sekali ya sudah mengerjakan 10 soal tapi tidak di-submit betul karena akan segera ditutup di formnya jadi harus segera jangan sampai jawaban kalian tidak ter-input tidak masuk jawabannya sayang sekali mungkin bisa segera di-submit ya teman-teman karena linknya akan ditutup karena akan segera direkap ya oleh teman-teman panitia betul kita kira-kira tunggu sampai berapa ya 1621 kali ya oh 15 detik nih dari kok bahkan ditutup dalam 15 detik ayo mungkin bisa segera di-submit ya betul harus segera di-submit ya oke formnya sudah ditutup semangat ya semoga hasilnya dapat yang terbaik dan nanti bisa jadi pemenang iya betul sekali semoga teman-teman bisa mendapatkan yang terbaik nih oke kita ngapain ya ini Din sekarang wah mungkin ya mungkin bisa nih sambil kita menunggu teman-teman panitia merekap hasil postes atau quiz nih boleh kali kita tanya-tanya dulu ya dengan para peserta yang hadir boleh betul-betul langsung saja kamu tunjuk nih siapa yang akan menyampaikan kesan-pesan mungkin bisa yang dilihat dari tadi mungkin bisa ini ya Isti yang tadi sempat bertanya di kasihnya Bapak Danang oke oh iya ya silahkan ini dari Mbak Isti Kamila ini agak agak error ini zoomnya selalu kebalik kalau udah buangkan oh iya tidak apa-apa Mbak ya kan balik-balik lagi kan aduh ya assalamualaikum terima kasih Kak Dina dan Kak Brian ya yang sudah memandu acara dari awal sampai akhir kesannya saya tuh nambah ilmu ya sebenarnya saya udah mendapatkan matematika keuangan sebelumnya cuma gak sedetail yang sekarang itu gitu apalagi Alhamdulillah tadi materi Pak Danang itu bener-bener sama sekali belum saya dapatkan gitu jadi wah ternyata masih banyak yang harus saya pelajari dari matematika keuangan memang harus belajar dan terima kasih kepada seluruh penitia sudah membuat acara ini itu bagaimana ya bagus terus tersusun dengan rapi ya jadi ada asistensinya gitu berkautrumnya ada berarti kan dari awal perencanaannya itu udah matang banget didiskusikan dengan baik sehingga kami para peserta mendapatkan ilmunya itu yang gak setengah-setengah walaupun memang jujur aja saya belum-belum belajar ya karena saya sebenarnya kerja ya saya kerja jadi gak sempat belajar gitu jadi mohon maaf kalau misalnya hasilnya tidak sesuai dengan keinginan para panitia gitu ya tidak apa-apa dan kabrian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sama panitia sama pemateri juga terima kasih mungkin kak Prodi ya kak Prodi atau ketua jurusan namanya di aktualnya terima kasih menyelenggarakan acara ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih terima kasih mbak istri mbak istri kamera nah sepertinya kita udah dapet nih Dina siapa aja yang jadi pemenangnya ya betul sekali Budian teman-teman panitia sudah selesai merekap ya oke selanjutnya kita langsung saja memanggil siapa yang jadi pemenang bener gak Dina betul oke langsung saja kita panggil dari juara yang ketiga selamat selamat kepada jeng 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 selamat kepada Bella Dwi Ananda sebagai juara ketiga selamat selamat Bella oke selanjutnya selamat untuk Daniel selamat Daniel oke selanjutnya ini nih juara pertama kita nih poinnya cukup tinggi nih waduh ditunggu-tunggu ya pasti sangat memperhatikan selama acara ini langsung saja juara pertama adalah jeng 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 ada dari Galu Ajeng Pramudita yes selamat oke boleh nih kepada para peserta yang lain silahkan memberikan reaksi kepada para pemenang ya mungkin bisa sebagai bentuk opesiasi ya wah rame nih nah boleh nih untuk para panitia di spotlight nih para pemenang kita dan para pemenang kita boleh on-camp terlebih dahulu karena kita mau dokumentasi bersama nah ini silahkan bisa on-camp menunjukkan senyum terbaik karena sebagai pemenang ya aku harus bangga ya iya on-camp gitu ya oke silahkan dari oh udah ada Bella dari Bella udah kemudian Daniel dan Galu mungkin bisa langsung dipersilakan ya mungkin bisa langsung on-camp menunjukkan senyum terbaiknya nih kasih puasa terbaiknya selamat dan juga bagi peserta yang lain yang masih belum berkesempatan mungkin tetap semangat kita bisa ilmunya sampai mungkin bisa diaplikasikan di oke ini dari Galu mohon maaf kak aku belum bisa on-camp karena ada gendala oke tidak apa-apa ya Galu wah oke Galu tidak apa-apa tidak apa-apa mungkin kita bisa lanjut nih ke panitia untuk dokumentasi pemenangnya ya baik jadi saya izin untuk ambil dokumentasi untuk para pemenang kuis mungkin bisa dipersiapkan satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga baik saya kembalikan lagi ke MC oke terima kasih teman-teman panitia selamat juga kepada Bella dan juga Daniel yang berhasil memenangkan kuis in ya nanti gimana Dina apakah bagaimana teknis hadiahnya apakah jat atau gimana nah terima kasih ya kepada teman-teman panitia dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang harap ditunggu ya hadiahnya karena hadiahnya akan diinfokan lebih lanjut oleh teman-teman panitia jadi teman-teman stay tune aja nih di email ditunggu hadiahnya ditunggu di emailnya nanti harus dicek-cek nih emailnya jangan sampai kelewatan nanti tiba-tiba nggak dapet ya udah dicek tapi nggak dibalas hadiahnya buat MC aja ya thanks sekali oke ditunggu ya hadiahnya selanjutnya kita akan menuju sesi terakhir tetapi sebelumnya kita ada dokumentasi dulu bersama seluruh peserta bagi para peserta bisa mempersiapkan mempersiapkan diri dulu nih untuk on cam dan disiapkan poster terbaiknya yang tampan lincang langsung saja kepada teman-teman panitia untuk dokumentasi saya persilakan baik untuk yang belum on cam bisa untuk menyalakan kameranya ya saya tunggu hingga 16.29 oke oke jadi saya mulai saya mulai aja dokumentasinya untuk slide pertama 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 oke selanjutnya untuk slide kedua 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 oke saya kembalikan lagi ke MC baik terima kasih kepada teman-teman panitia terima kasih kepada teman-teman panitia sebelum menuju ke sesi paling terakhir kita akan mendengarkan kata penutup dari Kepala Departemen Aktuaria yaitu Bapak Dr. Dr. Andes Suhar Jupri MSI langsung saja kepada Bapak Suhar Jupri saya persilahkan baik terima kasih Mbak Dina dan Mas Brian menjadi luar biasa untuk semuanya ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh senang rasanya pada sore hari ini ketemu dengan seluruh peserta bahkan tadi ada yang sudah pegawai segala ya Bu Isti Kamila atau siapapun lah itu ya yang jelas kami sebagai Departemen Aktuari yang baru lahir 3 tahun 4 tahun yang lalu itu cukup merasa gembira karena kita bisa memberikan kontribusi kuliah tamu atau webinar atau apapun seperti ini sehingga kami berharap bahwa Aktuari ini nantinya ke depan khususnya ITS tidak saja sebagai Departemen yang mencetak aktuaris-aktuaris yang tanda petik handal tetapi kami juga ingin memberikan suatu kontribusi kepada masyarakat apakah dalam arti agar masyarakat bisa menjadi lebih tahu apa itu Aktuari ya tapi lebih jauh daripada itu karena kami yakin dengan memberi maka kita akan mendapatkan hal yang luar biasa kunci kata kuncinya itu pada sore hari ini saya kebahagiaan lagi untuk menutup acara Aktuarial Science Online shortpost yang berlangsung yang berlangsung beberapa pertemuan ini kami berharap bahwa ilmu-ilmu yang sudah didapatkan ini akan bermanfaat baik secara pribadi secara lembaga sebagai mahasiswa sebagai karyawan sebagai apapun peserta yang ada di Aktuarial Science Online shortpost ini terima kasih sekali lagi terima kasih atas semua partisipasinya terima kasih atas supportnya semangatnya atau apapun sampai hari terakhir ini seluruh peserta luar biasa semangatnya mengikuti bagaimana menjawab kuisnya kejar-kejaran ini saya yakin kalian semua dalam rangka ini bukan hanya segera pengharapan hadiah tapi bagaimana ilmu itu bisa diserap lalu ini adalah uji coba apakah benar-benar yang sudah didapat bisa dimengerti saya pikir kok itu ya sekali lagi terima kasih atas semuanya mohon maaf jika ada kekurangan inilah kami Departemen Aktuaria selalu memberikan yang terbaik untuk siapapun peserta webinar ataupun acara-acara semata mini aktuaria Science Online shortpost selalu akan ada di depan Bapak, Ibu, mahasiswa, seluruh peserta bagi panitia terima kasih atas jeripahannya yang tidak pernah kenal lelah bagi Bapak, Ibu dosen yang ada di Departemen Aktuaria sekali lagi terima kasih atas supportnya juga adanya ini karena memang semuanya luar biasa maka acara aturan science online shortpost kami nyatakan ditutup sampai ketemu lagi dalam online shortpost yang lainnya tetap semangat jangan pernah menyerah lakukan yang terbaik jangan lupa bahagia bagiakan orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Jufri terima kasih kepada Pak Jufri atas kata-kata penutupnya semoga dapat memotivasi semua peserta dan ilmu yang didapatkan selama empat hari ini berguna bagi semua peserta baik digunakan pengujian PAI ataupun yang lainnya langsung saja Rina kita ke sesi selanjutnya ada apa Rina? baik terima kasih Rian sebelum menutup acara pada hari ini seperti biasa marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang sudah kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat bernama saya Pimpin berdoa dipersilahkan tidak ada kata cukup untuk berdoa baik sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta diharapkan untuk mengisi link feedback yang telah dibagikan oleh teman-teman panitnya di kolom chat zoom ingat ya link feedback ini wajib diisi karena menjadi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat dan sertifikatnya akan dikirim beberapa hari ke depan melalui email masing-masing jadi diharapkan bagi para peserta untuk wajib-wajib mengecek emailnya betul Rina untuk email wajib dicek ya pertama untuk bagi pemenang khususnya dan kemudian bagi seluruh peserta karena nanti seluruh informasi dan sertifikat akan disampaikan melalui email masing-masing jangan lupa juga tadi untuk absensi dan juga feedback jangan lupa diisi karena itu menerupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat baiklah terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan meramaikan acara selama 4 hari pelaksanaan ini selamat selama mengikuti pelaksanaan acara Actuarial Science Online Short Course kami selaku MC mewakili seluruh panitia ingin memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan baik disengaja maupun tidak sengaja akhir kata semoga acara Actuarial Science Online Short Course ini dapat bermanfaat bagi kita semua akhir kata sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore terima kasih semuanya teman-teman peserta panitia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih